Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai segera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang terhormat Direktur Politeknik Negeri Jember Bapak Saiful Anwar Yang kebetulan hari ini beralangan hadir dan diwakili oleh Wakil Direktur 1 bidang akademik yaitu Bapak Suratno Yang kami hormati narasumber dari Relawan Jurnal Indonesia Ada Bu Siti Mutofin Ada Pak Anista Chandra Yusro Ada juga Pak Muhammad Ratodi Dan yang kami hormati Bapak Ibu Pengelola Jurnal yang hadir pada webinar pagi hari ini Baik yang dari internal dari Politeknik Negeri Jember Maupun yang berasal dari eksternal Ada yang dari Ambon Ada yang dari Jawa Barat, Sumatera Dan ada yang juga dari Purneo Terima kasih kami sampaikan kepada Politeknik Negeri Jember Khususnya Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat PTKM Bapak Dr. Insinyur Budi Aryono Sebagai pelaksana kegiatan yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada kami Relawan Jurnal Indonesia wilayah Jawa Timur Untuk dapat berbagi dengan Bapak Ibu semua Tentang strategi akreditasi dan indeksasi internasional BOAJ Perlu kami sampaikan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini Terdiri dari peserta yang berasal dari eksternal sebanyak 82 peserta Dan peserta dari Politeknik Negeri Jember sebanyak 115 peserta Namun kalau kita periksa di partisipan saat ini ada 114 Ada beberapa mungkin Bapak Ibu yang masih belum bergabung Nah nanti diharapkan dapat bergabung Menyikuti acara sampai selesai Perkenalkan saya Yulingga Nadhani Selaku pembawa acara sekaligus moderator pada kegiatan hari ini Sebelum memulai kegiatan Mohon izin saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini Yang pertama pembukaan Kemudian dilanjutkan sambutan dari Direktur Politeknik Negeri Jember Yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Seratno, Eskom, Mkom Kemudian pemaparan materi Yang pertama disampaikan oleh Bapak Muhammad Ratodi Dilanjutkan Pak Andista, Chandra Yusro Dan yang terakhir ada Bu Siti Mutrofin Kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab Dan yang paling akhir sendiri adalah bentuk Baik memasuki acara yang pertama Yakni pembukaan Bapak Ibu Marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini Dengan membaca bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Memasuki acara kedua Yakni sambutan Dari Wakil Direktur Satu ya bidang akademik Bapak Suratno, Eskom, Mkom Sekaligus Membuka acara pada pekaitan hari ini Pada beliau Kami persilahkan Baik terima kasih Bapak Ibu sekalian Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah SWT Karena atas perkenannya Di pagi yang berbahagia ini Bapak Ibu berkenan hadir Secara daring dalam acara webinar Yang diselenggarakan oleh B3M Politeknik Jember Bekerjasama dengan RGI Jawa Timur Dengan agenda atau tema Strategi Agitasi dan Indeksasi Internasional DOAJ Pertama kami sampaikan terima kasih kepada Rekan-rekan B3M Yang sudah menginisiasi Berkolaborasi dengan Rekan-rekan dari RGI Jatim Untuk mengagendakan kegiatan ini Bapak Ibu Juga kami sampaikan terima kasih kepada Rekan-rekan Tim RGI Jatim Yang berkenan memfasilitasi Dan kemudian nanti juga akan memberikan Arahan-arahan Pencerahan-pencerahan kepada kita semua Untuk terus meningkatkan Kinerja kita di dalam Kegiatan Tridharma khususnya Dalam kegiatan penulisan dan publikasi ilmiah Bapak Ibu yang kami hormati Khususnya kepada seluruh partisipan yang berkenan hadir pada pagi hari ini Kami juga menyampaikan terima kasih Atas kesediaannya untuk bersama-sama Mendengarkan dan berdiskusi Terkait dengan upaya-upaya kita untuk terus Memperbaiki kualitas pengelolaan publikasi Khususnya di lingkungan politik negeri Jember Dan juga tentunya karena pada kesempatan yang berbahagia ini Juga hadir dari institusi di luar politik Jember Tentu hal yang sama juga kami sampaikan Agar kegiatan ini juga membawa dampak positif Di dalam pengembangan penulisan publikasi di masing-masing institusi Yang pada pagi hari ini berkenan hadir Bapak Ibu sekalian Yang pertama kami mohonkan maaf Karena Bapak Direktur Belum bisa hadir bersama kita Di acara yang luar biasa ini Karena beliau ada agenda luring offline Dengan agenda yang lain Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Beliau mewakilkan kepada kami Untuk membuka dan memberikan sambutan pembukaan Bapak Ibu Tentu kegiatan yang sudah diinisiasi Dalam kerangka pengembangan sistem akreditasi dan indeksasi Di jurnal maupun publikasi yang terindeks DOAJ Ini menjadi satu fokus dan target Kinerja yang digagas dan diinginkan Dalam rencana strategis politik teknik negeri Jember Di dalam restra kami tentu Salah beberapa indikator yang terkait dengan kegiatan publikasi ini Terus disosialisasikan Agar semua pemangku kepentingan khususnya Bapak Ibu dosen Juga memahami dan kemudian bisa bersinergi Meningkatkan karya-karyanya Untuk kemudian mampu menjawab indikator-indikator Di dalam rencana strategis politik teknik negeri Jember Beberapa target yang perlu juga kami sampaikan Karena ini juga ada seratusan lebih Bapak Ibu dosen Poli J yang hari ini mengikuti kegiatan Salah satunya adalah meningkatnya publikasi internasional Itu kita target sekitar 75 judul Kemudian meningkatnya peringkat pengelolaan jurnal Jadi kita di Eternal Poli J juga Terus mendorong masing-masing jurusan Untuk bisa menergetkan jurnal Spesifik bidang Selain yang sudah selama ini Sudah ada di tingkat politeknik Di bawah binaan PTKM Nah kemudian jurnal-jurnal yang ada ini Tentu harus kemudian didorong Kualitas jurnalnya Sehingga bisa terakreditasi Dan harapannya juga Menjadi jurnal yang terindeks Nah kami juga berkeinginan ke depan Ada jurnal yang bisa sampai pada level jurnal internasional Kemudian indeksitasi karya ilmiah juga demikian Ini menjadi hal yang terus kita dorong Dengan rekan-rekan dosen Di bawah koordinasi PTKM Terus mengupayakan agar Indeksitasi Bapak Ibu bisa meningkat Ya tentu ini untuk bisa meningkatkan Perlu usaha dan kolaborasi dengan berbagai mitra Agar jurnal-jurnal kita terekognisi Dan kemudian bisa dijadikan referensi Rujukan bagi penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya Kemudian dengan kondisi semacam itu Kami juga berharap P3M kemudian juga Dari sisi pengelolaan aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat Juga meningkat pengelolaannya menjadi Klaster mandiri Klaster mandiri untuk penelitian dan unggul untuk pengabdian kepada masyarakat Khusus untuk mendorong dan memfasilitasi pengembangan publikasi Maka perakhir 2019 Politeknik Jember sudah Menambahkan resource yang ada di PTKM ini Dengan adanya koordinator bidang HKI dan publikasi Ini tentu kami sangat berharap Bisa mengfasilitasi Dan kemudian mengkoordinasikan Publikasi-publikasi di internal Poli J Untuk terus ditingkatkan kualitasnya dan juga terus mendorong Karya-karya inovasi yang dihakikan Menjadi patent dan sejenisnya Tidak hanya itu tentu Poli J dalam kerangka mendorong Apa? Minat dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen Poli J juga Kedalam kebijakannya memberikan insentif-insentif terkait dengan kegiatan-kegiatan terkait Tentu dengan kondisi yang ada Dengan target Renstra kita Kemudian dengan kondisi persaingan Di luar sana Terkait dengan Luaran-luaran output penelitian dalam bentuk publikasi HKI dan sejenisnya Tentu kegiatan pagi hari ini Kami harapkan mampu menjadi trigger Dan pencerahan kepada kita semua Bagaimana kemudian Kiat-kiat atau strategi-strategi Untuk kemudian Jurnal-jurnal kita Menjadi jurnal terakreditasi Dan terindeks DOAC Tentu ini menjadi akan sangat baik Mudah-mudahan para pengelola jurnal di Poli J pada hari ini Pada kesempatan yang berbahagia ini Juga berkenan untuk Bisa mengikuti acara ini sampai paripunna Bapak Ibu sekalian Tentu di akhir sambutan kami Kami sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada tim RGI Jatim Ada Ibu Siti Mutrofin Tutor RGI Jatim Kemudian ada Pak Andista Chandra Dan Bapak Muhammad Ratodi Asosiat Editor DOAC Sekali lagi terima kasih kami aturkan Atas kesempatan dan berbagi ilmunya kepada kami Kepada kita semua mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat Di tengah-tengah masa pandemi seperti ini Kegiatan-kegiatan daring Saya kira memang sangat efektif Dan kemudian tidak membatasi ruang gerak kita Tidak membatasi semangat kita Untuk terus berkarya dan menghasilkan produk-produk Khususnya publikasi sebagai keluaran hasil penelitian Karena dalam perspektif kami Publikasi itu adalah bagian dari Display karya-karya monumental Bapak Ibu sekalian Berupa hasil pemikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan Yang kemudian bisa diakses dan diseberluaskan Untuk pencerahan masyarakat Bapak Ibu sekalian Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas Kontribusi dan Keikut sertaannya di dalam acara hari ini Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan sukses Dan kemanfaatannya bisa kita rasakan bersama Baik untuk meningkatkan kualitas kita Untuk meningkatkan reputasi akademi kita Secara personal maupun secara institusional Akhirnya kami sampaikan selamat mengikuti webinar Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Maka webinar dengan tema Strategi Akreditasi dan Indeksasi Internasional DOAC Secara resmi kami nyatakan dibuka Mohon maaf jika ada kurangnya Dan sekali lagi terima kasih Mohon izin Panitia dan Bapak-bapak Ibu dari tim RGI Kami mungkin tidak bisa mengikuti secara penuh Karena jam 9.30 kami harus bergabung di room lain Untuk juga mengikuti acara daring yang lainnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana Politeknik Negeri Jember Juga secara welcome Bapak Wakil Direktur 1 Untuk berupaya berbenah dalam Pengwalaan Jurnal Ilmiah Sebagai media publikasi Sebelum memasuki acara inti Perlukan disampaikan protokol diskusi hari ini Bapak Ibu Kemudian materi kegiatan hari ini dapat Bapak Ibu unduh Di HTTPS.slice Slice 2x S.id Slice Materi Polite Yang sudah saya sampaikan di ruang chat Dan juga grup WhatsApp Rencana kegiatan dilaksanakan sampai pukul 12 Yang nanti ya Bapak Ibu Kemudian sesi tanya jawab dan diskusi Dibuka setelah semua pemateri menyampaikan Atau memanfaatkan materi yang disampaikan Selanjutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya Atau menanggapi Silahkan Menggunakan fasilitas upper hand Kemudian moderator akan memberi kesempatan Kepada Bapak Ibu peserta Untuk bertanya secara langsung Sesuai urutan melembaikan tangan Kemudian Apabila moderator Telah memberikan kesempatan bertanya Kepada pemateri Silahkan menyalakan mikrofon Dan memulai menyampaikan pertanyaan Dan mikrofon harap Segera dimatikan kembali setelah selesai Menyampaikan pertanyaan Baik Kegiatan ini juga terdapat presensi Yang berupa form dan ping yang akan kami share Setelah acara selesai Kemudian Presensi tersebut kami gunakan sebagai dasar Untuk menerbitkan sertifikat elektronik Yang akan kami kirim ke email peserta Sehingga kami mohon dengan sangat Kepada Bapak Ibu peserta Untuk terus menyima Pemaparan materi dari narasumber Baik, saya rasa Sudah jelas ya Bapak Ibu Bagaimana prosedur diskusi pada hari ini Selanjutnya memasuki acara inti Yaitu pemaparan dari Ini karena sudah masuk ya Ibu Siti Mukrofin Mengenai Manajemen penerbitan naskah Di OJS Ya, hari ini saya dapat amanah Untuk pertama kalinya Yaitu Membahas tentang Manajemen Jurnal elektronik Di basis OJS 2 ya Pengetahuan saya di Polizia Pake OJS 2 Sama seperti jurnal yang saya kolah Yaitu register maupun teknologi Nah, di sini sebelumnya Saya akan memberikan sebuah penyemangat Kepada Bapak Ibu Yang ini juga saya terapkan Sehingga Alhamdulillah Saya megang jurnal register itu Tiga tahun langsung Apa namanya Sita 2 Jadi Satu tahun pertama Masuk Sita 3 itu bukan karena Agretasi tapi karena Berdahnya awal-awal ada Sita Yang hanya sekedar Mendaftar Arjuna Dan melakukan evaluasi Mandiri ya Sedangkan 2018 Saya ajukan Ini Agretasi Dari awal Alhamdulillah langsung Dapat Sita 2 Nah, di situ juga Sebelum saya melakukan Agretasi Saya ikut berbagai macam Kegiatan Yang dilakukan oleh Ini RCI Dari tahun 2018 Juga ini Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Termasuk PTBI Terus habis itu Workshop-workshop Mandra yang pertama Yang saya gunakan adalah Bismillah Ada Allah Atau Tuhan Bersama kita Kenapa saya bilang seperti itu Karena Kalau misalnya Kita sendirian Kita ngerasa Kayaknya sulit Tapi insya Allah Dengan adanya Allah Insya Allah kita bisa Yang kedua adalah Coba dulu Jangan mau Ditalahkan oleh Pemikiran negatif kita Awal-awal kita Ngelola jurnal Itu biasanya Kita akan berpikir Bahwa Sepertinya Nggak mungkin Nggak bisa Sulit Tapi Kita coba dulu Kita jangan sampai Belum mencoba Sudah mikir Kayaknya Nggak bisa Sulit Mana mungkin Dan lain-lain Semuanya mungkin Yang ketiga adalah Langkah awal Memang selalu Terpatit-tatih Apalagi untuk Sesuatu yang baru Bagi kita Jadi Karena ini Sesuatu yang baru Bagi kita Kita akan ngerasa Bahwa Kayaknya berat Untuk memulai Itu berat Belajarnya harus Mulai dari mana Kita harus ngapain dulu Selanjutnya adalah Kita semua bisa Karena biasa Hanya soal waktu saja Jadi Saya bisa Seperti ini Karena Langkah pertama Sulit Karena baru Pertama Langkah kedua Agak Mudah Begitu seterusnya Akhirnya menjadi Kebiasaan ya Dari tahun 2016 Hingga sekarang 2020 Terus yang terakhir Adalah Perbuatan baik Yang ditunda Karena itu akan Memperpanjang kejahuan Jadi kalau misalnya Pengen melalui Jurnal yang baik Itu jangan ditunda Tapi kita mulai Dari sekarang Satu persatu Terus yang belum Saya tampilkan disini Adalah Kita harus punya target Jadi dulu Awal-awal Saya mengelola jurnal Yaitu Saya diserahin Jurnal Itu tahun 2015 Desember Jurnal yang diberikan Ke saya itu Belum punya ISSN Padahal syarat Dikatakan jurnal Nasional Itu adalah Syaratnya ada ISSN Jadi target pertama Pertama saya Adalah Jadi 2016 Target saya adalah Jurnal yang saya Kelola harus punya ISSN Baik itu elektronik Maupun print Alhamdulillah Januari 2016 Terwujud Selanjutnya adalah 2016 Juni Insya Allah Juni Juni akhir Itu Terjahat saya adalah Register harus Terindex DOJ Alhamdulillah Waktu itu Saya daftar Dan Alhamdulillah Januari 2017 Diterima Kala itu Mendaftar DOJ itu gampang Masih ada Revisi Tapi kalau sekarang Sepertinya Tidak ada ampun Saya lihat Banyak yang mengeluhkan Tanpa revisi Langsung reject Kalau tidak Jadi langsung reject Kalau zaman saya dulu Ada revisi Jadi saya revisi Waktu itu juga Sepertinya Editor yang menangani Saya itu dari Indonesia Jadi Alhamdulillah Enak Terus Habis itu Setelah 2017 Perindex DOJ 2017 Itu Saya juga Targetnya adalah Memulai 2017 Itu Jurnal saya Harus Ada yang namanya Peer review Karena 2016 Itu masih Ini Proses review Sudah ada Jadi Review-nya itu Dari saya Waktu itu Pertama kali Yang saya Ini Ajak Bekerja sama Itu adalah Teman-teman saya Pribadi Yaitu Teman waktu Perjuangan S1 Di Ternu Jaya Madura Oh ya Adik kelas saya Di polisi Kalau tidak salah Pak Julev Pak Julev Adik kelas Di Ternu Jaya Dan juga Teman perjuangan Di S2 Sama Pak Emra Sama Pak Sulaiman Pak Sulaiman Kalau tidak salah ya Di apa namanya Di UGM Jadi Saya Menawarkan ke Teman-teman saya S2 Di ITS Maupun Teman-teman S2 Di UGM Jadi Waktu itu Saya coba pelajari Di perdoman agretasi Jurnal Waktu itu Perdomannya menggunakan Perdoman agretasi 2018 Insya Allah Iya 2018 Jadi 2018 Itu sudah muncul Perdoman baru Yaitu Perdoman agretasi 2018 Dimana syaratnya Sebagai reviewer Itu adalah Seseorang yang punya Rekam Juga Publikasi Jurnal Kalau misalnya Pengen kualifikasinya Internasional Berarti jurnal Internasional Kalau penulis satu Atau koresponden Hanya satu artikel Dalam lima tahun Kalau misalnya Penulis anggota Itu minimal Tiga artikel Dalam Lima tahun terakhir Tidak harus Kopus Pokoknya Internasional Terus Habis itu Yang kedua Itu adalah Ini Kalau misalnya Kualifikasinya Ingin dikatakan Sebagai Nasional Maka Cari Ini Apa namanya Penulis Jurnal Yang Jurnalnya itu Sudah teragritasi Kalau misalnya Penulis utama Atau koresponden Sama Yaitu Minimal satu artikel Dalam lima tahun Kalau misalnya Anggota Itu adalah Minimal tiga artikel Dalam Lima tahun terakhir Tapi kalau misalnya Mewentok Tidak dapat Maka Bisa Yang penting Jurnal Tidak teragritasi Tidak apa-apa Itu biasanya Kalau jurnal-jurnal Masih belum Sinta Satu Itu masih Ada toleransi Misalnya Seperti penulis Di proseding Internasional Atau mungkin Di proseding Atau mungkin Di jurnal Yang belum teragritasi Yang penting Mereka pernah Nulis Tapi kalau misalnya Targetnya adalah Sinta dua Dan Sinta satu Itu biasanya Diutamakan Yang sudah teragritasi Karena waktu itu Saya ngajukannya 2018 Apa namanya Penerapan Teragritasi Di Sinta itu Masih jarang Itu sehingga Dulu Acuan saya Masih ini Yang penting Traagritasi Sinta Ini Tengah Sinta ya Tapi Traagritasi A dan B Jadi waktu Sebelum 2018 Belum ada Sinta Itu Traagritasinya Masih dua Yaitu Di bawah naungan Witi Dan di bawah naungan Kemen Digput Kalau tidak salah Yaitu Traagritasi A dan B Seperti itu Pengalaman teman-teman saya Itu Di S2 Itu biasanya Sudah dapat tugas Dari dosen-dosen Untuk melakukan Kepikasi artikel Di jurnal Sehingga Ketika saya tawari Teman-teman saya Dulu teman-teman saya Waktu S2 Itu Ini ya Selisihnya sangat jauh sekali Karena saya S2 Itu Tidak langsung Sedangkan Makin kesini kan Adik-adik itu Baru lulus S1 Langsung S2 Dimana Mereka usianya Masih muda Gitu ya Rata-rata Waktu itu Kelahiran 90 91 Gitu ya Sehingga mereka Rata-rata itu Belum kerja Masih fokus kuliah Habis itu juga Apa namanya Belum menikah Gitu kan Ketika kerja Itu juga Amanannya Belum menduduki Jabatan-jabatan penting Gitu Masih Inilah bantu-bantu Karena masih Desen baru Gitu Sehingga Ketika saya tawari Cik mau gak Membantu Mereview Jurnal saya Waktunya Satu minggu Tidak ada Pakasi Hanya Disediakan SK Sama Sertifikat Dan mereka Tanya Apakah saya Bisa Apakah saya Menuhi Karena Plikasi Sudah ada Dan Alhamdulillah Bersedia Sertifikat Masih Matra Iya Belum Ini masih Cerita Untuk Memotivasi Waktunya 45 menit Oke Oke Ini sedikit Pak PPT saya Oke Lanjut Ini adalah Alur Manajemen Jurnal Ilmiah Elektronik Saya Mengambil Di Buku Dari Manajemen Jurnal Menggunakan OJS Yaitu Bukunya Pak Ikhwan Kalau Sama Pandeko Yaitu Salah Satu Anggota RJI Dari Universitas Andalas Palembang Kalau tidak Salah Bisa Di Download Aja Di Google Dicari Aja Ketikan Aja Repo Unan OJS Nanti Akan Ketemu Di Nah Ini Yang Pertama Disini Ada Beberapa Aktor Aktor Pertama Adalah Sebagai Penulis Dimana Penulis Itu Yang Pertama Kali Adalah Diharapkan Sama Aturan Di Perdoman Akritasi Jurnal Itu Adalah Mereka Mendaftar Secara Mandiri Melalui OJS Habis itu Mereka Mengirimkan Artikel Secara Mandiri Melalui OJS Dari Jurnal Kita Selanjutnya Adalah Setelah Artikel Sudah Dikirim Tugas yang Pertama Adalah Editor Editor Itu Bisa Mengunduh Paper Dari Penulis Selanjutnya Adalah Dilakukan Kalau Dikami Namanya Pra Review Dimana Yang pertama Adalah Misalnya Ngecek Apakah Artikel Yang Masuk Sudah Sesuai Dengan Fokus Dan Luang Lingkup Dari Jurnal Yang Kita Kelola Terus Yang Kedua Itu Adalah Apakah Artikel Sudah 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 Memenuhi Panduan Atau Template Dari Jurnal Kita Yang Ketiga Itu Adalah Ngecek Apakah Similaritas Sudah Sesuai Dengan Yang Sudah Kita Toleransi Kalau Diregister Itu Minimal 15% Karena Targetnya Adalah Mau Diregisterkan Ke Sopus Yang Keempat Itu Biasanya Ada Yaitu Di bidang Substansi Apalagi Sekarang Registerkan Semuanya Targetnya Itu Internasional Sehingga Harapan Kami Karena Artikel Yang Masuk Itu Tidak Semuanya Bagus Sehingga Biar Mereka Itu Ketika Proses Review Tidak Ditolek Oleh Reviewer Kami Maka Biasanya Saya Akan Meretut Seorang Editor Yang Ahli Di bidang Artikel Yang Akan Kita Handle Misalnya Ada Kemarin Ada Artikel Tentang Blockchain Selama Ini Belum Ada Jadi Baru Ada Blockchain Itu Tahun 2020 Untuk Volume 6 Nomor 2 Bulan Juli Ini Jadi Ada Artikel Tentang Blockchain Selama Ini Kita Belum Ada Nah Disitu Saya Mencari Seorang Ahli Di bidang Blockchain Dapat Alhamdulillah Waktu itu Dapat Pak Wisnu Dari Dosen Win Bandung Nah Disitu Saya Merecordnya Adalah Waktu itu Ada Acara Webinar Tentang Blockchain Dan Narasumbernya Adalah Beliau Saya ikut Ketika ada Paper itu Saya ingat Beliau Sehingga Waktu itu Saya hubungin Orang Yang Menyebarkan Ini Apa Poster Acaranya Beliau Saya tanya Bapak Namanya Pak Adik Kalau Tidak Bapak Saya boleh Tentang Nomornya Pak Wisnu Dia tanya Untuk apa Untuk melamar Beliau Sebagai Editor Saya Alhamdulillah Diizinkan Waktu itu Saya juga Langsung Menghubungi Pak Wisnu Dan Alhamdulillah Beliau Bersedia Untuk Membantu Melakukan Apa Namanya Tugasnya Sebagai Editor Di Kami Jadi Tugas beliau Itu adalah Bagian Ngurusin Ini Apa Namanya Supansinya Artikel Jadi Saya Minta Beliau Untuk Ngecekin Apakah Apa Namanya Hampir Mirip Kayak Review Bedanya Di sini Itu Di tahapan Pertama Kali Yaitu Saya Suruh Ngecek Bagaimana Kualitas Judul Apra Kata Kunci Terus Habis Itu Originality Atau Kontribusi Atau Terus Penelitian Metode Habis Itu Juga Apa Set Of The Art Habis Itu Hasil Pembahasan Maupun Kesimpulan Itu tugas Beliau Kalau Yang Lain-lain Tadi Template Itu Saya Terus Habis Itu Karena Saya Bukan Bidangnya Di Blockchain Jadi 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 Saya Ngecek Apakah Jumlah Referensi Sudah Sesuai Dengan Minimal Registry Yaitu 20 Apakah Semuanya Sudah Terkini Relevan Dan Credible Yaitu 80% Berdasarkan Dari Jurnal Ilmiah Yang Primer Bukannya Sunder Yang Primer Maupun Dari Hasil Proseding Maupun Dari Buku Penelitian Dan Selanjutnya Dari Sini Kalau Misalnya Bagus Maka Langsung Kita Carikan Reviewer Tapi Kalau Misalnya Kurang Bagus Langsung Biasanya Kami Mengirimkan Ke Penulis Untuk Melakukan Revisi Dan Revisi Yang Dikirimkan Oleh Hasil Revisi Yang Dikirimkan Oleh Penulis Di Kita Pertama Ini Mereka Saya Minta Untuk Menghapus Identitas Semua Identitas Penulis Karena Di kami Proses Review-nya Menggunakan Double Blending Selanjutnya Kalau Misalnya Mereka Sudah Memenuhi Sesuai Dengan Standar Kami Barulah Kami Akan Mencarikan Reviewer Jadi Kami Melakukan Pencarian Reviewer Pada Tahun 2020 Kami Sudah Mencoba Untuk Mencari Reviewer Melibatkan Reviewer Dari Berbagai Negara Alhamdulillah Sekarang Sudah Ada 11 Negara Kalau Tidak Sala Dan Itu Target Sebenarnya Tahun 2021 Tapi Alhamdulillah Kemarin Itu Nekat Dan Alhamdulillah Berhasil Di kami Minimal Satu Artikel Itu Direview Oleh Dua Orang Maksimal Kemarin Yang Paling Banyak Itu 6 Reviewer Jadi Kami Melamar Biasanya Satu Artikel Satu Hari Itu Langsung Saya Carikan 20 Saya Lamar 25 Reviewer Nanti Kalau Misalnya Hari Kedua Kok Belum Ada Respon Saya Tambahin Lagi 25 Jadi Satu Artikel Itu Melamar 50 Reviewer Tapi Kalau Misalnya Hari Pertama Sudah Ada Respon Misalnya Ada Respon Dua Atau Tiga Atau Empat Saya Sudah Berdiri Untuk Melamar Sehingga Kemarin Ada Yang Sampai 6 Reviewer Itu Bersedia Semua Oke Selanjutnya Adalah Di Sini Tugas Manager Jurnal Itu Adalah Membuat Jurnal Mengatur Jurnal Terus Menambah Editor Reviewer Dan Procedure Terus Habis Itu Juga Memilih Ini Apa Namanya Yang Tadi Setelah Review Itu Adalah Si Editor Melamar Reviewer Dan Memilih Reviewer Yang Yang Bersedia Dan Sesuai Dengan Bidangnya Jadi Kalau Tadi Artikelnya Blokken Ya Sama Seperti Editor Tadi Kita Mencari Ahli Blokken Untuk Mereview Jadi Reviewer Sama Editor Ini Syaratnya Sama Jadi Kalau Misalnya Penulis Satu Atau Korresponden Cukup Satu Artikel Kalau Misalnya Anggota Tiga Artikel Dalam Lima Tahun Terakhir Hanya Bidang Bedanya Adalah Kalau Editor Itu Mengawal Artikel Penulis Sampai Di Akhir Penulisan Artikel Ini Penulisan Dari Penulis Itu Terbit Kalau Misalnya Reviewer Itu Cukup Hanya Membantu Memberi Komentar Agar Kualitas Dari Ini Artikel Penulis Lebih Baik Hanya Seperti Itu Saja Selanjutnya Disini Adalah Reviewer Itu Melakukan Review Jadi Kalau Reviewer Itu Fokus Ke Subpansinya Kalau Editor Tadi Semuanya Jadi Kalau Reviewer Itu Ke Subpansinya Jadi Langsung Dikomentari Misalnya Bagaimana Judulnya Apakah Sudah Oke Atau Belum Kalau Misalnya Belum Itu Harus Seperti Apa Jadi Reviewer Tidak Boleh Hanya Sekedar Bagus Tidak Lanjutkan Tapi Harus Ini Apa Ngomentari Subpansinya Misalnya Apakah Uptrack Sudah Ada Permasalahan Sudah Ada Solusi Tujuan Metod Hasil Seperti Itu Selanjutnya Ketika Artikel Sudah Dilakukan Proses Review Sudah Direvisi Oleh Penulis Selanjutnya Adalah Dilakukan Editing Nah Disini Ada Yang Namanya Copy Editing Yaitu Mengecek Apakah Data Ipo Terus Habis Itu Apakah Ini Juga Ini Ya Misalnya Referensinya Itu Apakah Sudah Credible Atau Enggak Terus Format Tabelnya Sudah Sesuai Apatidak Dan Lain-lain Setelah Itu Kita Biasanya Juga Kalau Direkister Itu Prosesnya Adalah Kita Proof Dulu Kita Preskrip Dulu Habis Itu Nanti Kalau Misalnya Ada Rekomendasi Perbaikan Dari Kami Kita Sampaikan Ke Penulis Apakah Bersedia Seperti Ini Setelah Profit Kami Sekaligus Mereka Copy Editing Yaitu Kita Juga Kejakin Kira Kira Kayak Kemarin Misalnya Ada Gambar Tapi Ternyata Gambarnya Tidak Ada Jadi Di penjelasan Menyebutkan Gambar Tapi Ternyata Gambarnya Tidak Ada Atau Mungkin Ini Apa Bisa Jadi Penulis Menyertakan Mencitasi Dirinya Sendiri Lebih Misalnya Kemarin Ada Sekitar Empat Atau Lima Dari Tulisannya Sendiri Biasanya Kami Hanya Menoleransi Maksimal Ini Mencitasi Dirinya Sendiri Maksimal Dia Saja Yang Paling Relevan Setelah Itu Kita Minta Penulis Untuk Melakukan Revisi Dari Rekomendasi Profit Dan Copy Editing Habis Itu Mereka Melakukan Revisi Mereka Juga Ngetek Metadata Di OJS Baik Itu Judul Aktra Kata Kunci Terus Habis Itu Pendanaan Dan Referensi Kalau Sudah Nanti Ada Ini Apa Namanya Layout Memastikan Bahwa Semuanya Sudah Sesuai Dengan Template Kita Kalau Sudah Semuanya Biasanya Kita Masuk Ke Tahapan Yaitu Ini Jalai Yaitu Tampilan Ketika Nanti Diakses Secara Full Text Oleh Baca Terus Habis Itu Juga Melakukan Penjadualan Artikel Itu Masuk Ke Volume Berapa Seperti Itu Selanjutnya Sudah Terbit Sampai Publikasi Profit Pengarsipan Baik Ditolak Maupun Diterima Terus Habis itu Ada Tercipan Baru Yaitu Akan Muncul Reading Tool Reading Tool Itu Biasanya Gaya Gaya Semacam Ini Kalau Misalnya Pembaca Mau Melakukan Citasi Di Situ Ada Pilihannya Mau Pakai Gaya Yang Mana IEEE NLE EPE Atau Yang Lain Oke Setelah Itu Biasanya Kalau Diregister 4-5 Hari Setelah Diterbitkan Itu Langsung Terindex Yajik Kalau Misalnya Dimension Itu Saya Belum Mengamati Yang Pasti Ketika Artikel Pertama Kali Terbit Kami Langsung Mendaftarkan Atau Mengatihkan Semua Oke Lanjut Ini adalah Tanggung jawab Administrator Situs Biasanya Ini Satu Orang Yang Pertama Pastinya Adalah Pertanggung jawab Mengutal OJS Insya Allah Di Politis Juga Mengatur Server Agar Meminimalisir Serangan Hacker Dan Lain-lain Karena Kadang Kalau Misalnya Pendaftaran Mandiri Itu Semua Orang Bisa Daftar Robot Bisa Daftar Biasanya Juga Ini Biar Selanjutnya Ini Juga Ada Beberapa Format File Yang Mungkin Tidak Diperbolehkan Agar Mereka Tidak Mengunggah Hal-hal Yang Tidak Dihinkan Pengalaman Diregister Itu Pernah Di-hack Itu Sudah Kita Batasi Hanya Mengunggah DOC PDF Sama Gambar Tapi Ternyata Kita Kena Serangannya Itu Waktu itu Kita Lagi Mengajukan Advertasi Kita Kena Serangnya Itu Adalah Mereka Menggunakan Stekanografi Yaitu Mengunggah Gambar Di mana Gambar Itu Di CCB Ini Apa Namanya Enksripsi Ketika Gambar Itu Diklik Itu Mengedikan Ke link Sehingga Akutnya Apa Namanya Banyak Sekali Akun-akun Kami Yang Dihapus Termasuk Akun Saya Sebagai Jurnal Manager Terus Akunnya Editor Maupun Akunnya Reviewer Maupun Akunnya Penulis Itu Banyak Dihapus Oleh Mereka Selanjutnya Adalah Menambah Jurnal Baru Menampilkan DOI Di Table Of Content Menampilkan Statistik Yaitu View Upstruck Sebenarnya Biasanya Yang paling Tenting Kalau View Ini Boleh Ada Boleh Enggak Terus Menampilkan Instansi Penulis Di Table Of Content Ini penting Untuk Membantu Asesor Ketika Melakukan Akrepasi Terus Juga Menyinkal Plug-in Dan Lain-lain Terus Juga Bisa Mengunggah Tema Jurnal Karena Juga Tampilan Dari OJS Jurnal Itu Ada Nilainya Jadi Ini Juga Administrator Kalau Misalnya Pengelola Jurnal Sudah Punya Templatenya Jadi Nanti Minta Tolong Administrator Untuk Mengunggahnya Juga Bisa Dikenakan Terus Juga Ada Backup Sehingga Ketika Nanti Ada Serangan Atau Ada Kegegalan Sistem Kita Mesti Punya Backup Terus OJS Dan Lain Lain Jadi Ini Contoh Yang Saya Maksud Jadi Administrator Itu Mungkin Juga Bisa Menambahkan Di Daftar Isi Masing-masing Tergitan Itu Ada Apiliasi Seperti Ini Kenapa Karena Kalau Misalnya Assessor Itu Mau Melakukan Penilaian Apakah Dalam Satu Tergitan Itu Minimal Prosentase 60% 40% 60% Dari Penulis Luar 40% Dari Penulis Dalam Itu Biar Cepet Sehingga Tepikah Di Tergitan Itu Sudah Ketahuan Di Tabel Ini Ketahuan Bisa Dihitung Tidak Harus Buka Dulu Kalau Tidak Ada Seperti Ini Biasanya Harus Buka Masing-masing Link PDF Dicek Kira-kira Dari Luar Berapa Persen Dari Dalam Berapa Persen Selanjutnya Ini Ada Yang Disebut Dengan Status View Kalau Ini Sepertinya Tidak Terlalu Dilihat Terus DOI DOI Ini Juga Harus Ditampilkan Di Sini Ini Juga Penting Karena Assessor Nanti Juga Akan Melakukan Pengecekan Apa Semua DOI Itu Aktif Atau Enggak Kalau Tidak Ditampilkan Di Sini Itu Harus Buka Per Arttrak Jadi Habis Itu Ngecek Dikliki Satu-satu Itu Memperlama Jadi Untuk Menambah Poin Tidak Tapi Untuk Menambah Mempercepat Pekerjaan Assessor Itu Harapannya Menyenangkan Assessor Sehingga Syukur-syukur Nilainya Jadi Lebih Baik Karena Mereka Emosinya Terjadah Namanya Manusia Jadi Kita Pokoknya Kasih Fasilitas Yang Bagus Untuk Assessor Selanjutnya Ini adalah Crossmark Seperti Ini Yang Menambahkan Adalah Administrator Crossmark Ini Kalau Ada Update Perubahan Artikel Misalnya Ada Reflection Ada Erata Dan Selanjutnya Adalah Tugas Pengelola Jurnal Atau Jurnal Manager Yaitu Pertama Bertanggung jawab Pada Pengaturan Jurnal Atau Setup Biasanya Ada Di OJS Ada Setup Ada Petel Ada Kebijakan Terus Ada Manajemen Ada Ini Tampilan Dan Lain Terus Ada Pengelolaan Sistem Pengelolaan Sistem Itu Misalnya Mengaktifkan Apa Menyetting DOI Terus Mengaktifkan DOI Dan Lain Membuat Blog Membuat Halaman Statistik Terus Membuat Masjid Dan Lain Terus Habis itu Pengelolaan Akun Pengguna Biasanya Disini Kalau Misalnya Ada Pengguna Penulis Mendaftar Ternyata Mungkin Ada Gagal Sistem Pengelola Jurnal Bisa Membantu Membuatkan Akun Termasuk Juga Membuatkan Akun Editor Membuatkan Akun Reviewer Selanjutnya Adalah Menentukan Nama Jurnal Lingkup Keilmuan Keperkalaan Kira-kira Perjadinya Tiap Kapan Satu Tahun Atau Satu Kolum Itu Berapa Nomor Dan Lain Lain Terus Ini Apa Namanya Tentang Persiapan Untuk Akertasi Dan Lain Lain Terus Menentukan Keanggotaan Dewan Editor Yaitu Di Masjid Tadi Terus Habis Itu Mendefinisikan Hubungan Antara Penertid Editor Mitra Pestari Dan Tihak Lain Dalam Satu Kontrak Atau Mungkin Ada SK Selanjutnya Menghargai Hal-hal Yang Berjumlah Rahasia Baik Untuk Peneliti Yang Berkontribusi Penulis Editor Maupun Mitra Pestari Menerapkan Norma Dan Ketentuan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual Hanya Hak Atau Dipegang Penulis Kira-kira Lisensinya Itu Pakai Apa Apakah Sesebai Atau Lain Selanjutnya Menelaat Kebijakan Jurnal Dan Menyampaikan Kepada Penulis Dengan Editor Mitra Pestari Dan Pembaca Membuat Panduan Kode Berpilihan Raku Atau Etikal Publikasi Mempublikasikan Jurnal Secara Teratur Menjamin Ketersediaan Sumber Dana Untuk Kebelanjutan Penarjutan Jurnal Dan Membangun Jaringan Kerjasama Dan Pemasaran Jadi Biar Kita Apa Namanya Bank Artikel Kita Tercukupi Terus Habis itu Reviewers Dan Editor Kita Tercukupi Terus Menyiapkan Perizinan Dan Segi Legalitas Dan Ini Adalah Yang saya Maksud Ini adalah Pengaturan Jurnal Biasanya Ada di Sini Ada di Setup Di Sini Kita Mengatur Tentang Detel Dari Jurnal Menampilkan ISSN Alamat Dan Terus Habis itu Kebijakan Misalnya Kebijakan Proses Review-nya Bagaimana Kalau Diregister Itu Review-nya Adalah Double Blend Yaitu Penulis Tidak Tau Siapa Yang Review Dan Yang Review-nya Tidak Tau Siapa Yang Direview Terus Juga Kebijakan Tentang Ini Misalnya Ketika Ada penarikan Artikel Seperti Apa Apakah Dibankan Biaya Atau Tidak Terus Juga Ada Submission Yaitu Tentang Kau Tidak Bagaimana Terus Panduan Penulisnya Bagaimana Indexing Dan Lain-lain Terus Juga Ada Management Yaitu Tentang Penjadualan Tentang Akses Dan Keamanan Copy Editing Layout Profiting Dan Lain-lain Terus Juga Ada The Look Yaitu Tampilan Yaitu Misalnya Mengga Header Mengga Cover Terus Deskripsi Jurnal Dan Lain-lain Terus Ini Juga Bisa Dilakukan Oleh Jurnal Manager Selain Setup Ada Misalnya Membuat Form Review Terus Memilih Bahasa Yang Digunakan Terus Mengatur Masjid Siapa Aja Anggota Editor Anggota Reviewer Dan Lain-lain Nah Ini Adalah Contoh Dari Detail Setup Itu Kita Kasih Nama Metadata Itu Jurnal Kita Apa Singkatannya Apa Appretion Bagaimana Appretion Itu Biasanya Mengatinya Disini ISSN Dan Lain-lain Nah Disini Adalah Alamat Kita Sampaikan Biasanya Nanti Munculnya Di Kontakt Jadi Ini Adalah Alaman Deskripsi Di Home Biasanya Ada Deskripsi Jurnal Kita Kalau Bisa Informasinya Detil Jadi Nanti Mereka Biar Tahu Apakah Terbitannya Kapan Januari Jui Terus Habis Itu Dikasih ISSN Ini Kalau Bisa Tersi Teks Biar Nanti Kalau Mereka Mau Cek ISSN Tinggal Ini Control F Ketikan ISSN Terus Ada Linknya Ketika Diklik Masuk Halaman Lain Sehingga Mereka Nggak Ini Apa Namanya Nggak Buka Halaman ISSN Dulu Terus Habis Itu Ngetikkan ISSN Kita Habis Itu Baru Dicek Apakah ISSnya Benar Atau Enggak Apakah Nama Itu Sesuai Dengan Jadi Kita Mudahkan Asesor Jadi Tinggal Klik Tinggal Klik Habis Itu Juga Ada Pernyataan Bahwa Jurnal Kita Itu Adalah Bersifat Ilmiah Selanjutnya Apa Jurnal Manager Juga Harus Membuat Pemreview Yang Dikenakan Dalam Proses Review Disini Kami Mengadopsi Dari Pedoman Apertasi Jurnal 2018 Sama Ini Etika Publikasi Selanjutnya Disini Seperti Saya Katakan Kalau Bisa Informasi SSN Dalam Bentuk Text Itu Bisa Ditaruh Di Custom Blog Yang Bisa Di Alaman Manapun Karena Kita Tidak Tahu Aksesor Penilaian Itu Dari Halaman Apa Jadi Tidak Harus Masuk Ke Home Dulu Habis Itu Juga Upayakan Halaman Halaman Yang Akan Mereka Akses Ditaruh Di Depan Semuanya Jadi Mereka Tidak Mereka Tampilkan Di Menu Refiber Halaman Itu Juga Tampilkan Di Sini Perdoman Penulis Terus Proses Review Fokus Dan Luang Lingkup Publikasi Etika Terus Habis Itu Ini Apa Namanya Lisensi Terus Juga Ini Open Access Plagiar Dari Sini Sektor Dan Lain Lain Itu Rekomendasi Saya Ditaruh Di Menu Sini Jangan Di Dalam Abot Habis Itu Ini Ini Kata Kunci Kata Kunci Ini Penting Karena Ini Mewakili Penilaian Tentang Indeksasi Subject Atau Ini Saja Juga Tidak Apa Yaitu Dimana Ini Adalah Indeksasi Penulis Nanti Diklik Autor Nanti Akan Ketahuan Indeks Dari Autor Atau Juga Bisa Ke By Detle Ini Nanti Juga Sama Dia Judulnya Apa Saja Kalau Ini Berdasarkan Subject Misalnya SDK Diklik Di volume Berapa Saja Selanjutnya Editor Juga Sorry Journal Manager Itu Juga Harus Menyajikan Halaman Editor Atau Halaman Reviewer Yang Isinya Adalah Nama Lengkap Terus Afiliasi Negara Kalau Ada Disco Silahkan Terus Nanti Ketika Diklik Linknya Itu Harus Ada Link Menuju Ke Profil Publikasi Si Editor Atau Si Reviewer Dan Mereka Halamannya Harus Sendiri 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 Editor Sendiri Dan Orang Harus Beda Jadi Ini Bisa Pakai Skopus Bisa Pakai Orchid Bisa Pakai Sinta Google Schooler Atau Mungkin Publons Dan Lain Lain Intinya Disitu Ada Rekam Sebagai Penulis Di Jurnal Atau Di Postedim Selanjutnya Adalah Menyajikan Publikasi Etika Ini Wajib Karena Kalau Ini Tidak Ada Biasanya Tidak Bisa Lolos Evaluasi Terus Ini Template Juga Wajib Terus Pernyataan Kita Menggunakan Lisensi Apa Itu Juga Dikantinkan Indeksasi Juga Harus Terus Fokus Dan Ruang Lingkup Juga Harus Itu Tugasnya Apa Namanya Manager Jurnal Selanjutnya Adalah Tanggung Jawab Editor Yang Pertama Tadi Saya Katakan Bahwa Melakukan Tarif Artikel Yaitu Kita Cek Fokus Dan Ruang Lingkup Template Similaritas Referensi Suspansi Ini Opsional Terus Habis itu Kalau Misalnya Jurnal Bapak Ibu Sudah Keren Banyak Penulis Yang Mengirimkan Artikel Suspansi Tidak Apa Apa Namanya Diadaikan Jadi Biar Nanti Mereka Terseleksinya Di Proses Review Tapi Kalau Artikel Kita Sedikit Yang Masuk Biar Di Proses Review Itu Jarang Ditolak Maka Kalau Saya Menggunakan Ini Sustansinya Pun Kita Bahas Di Proses Editor Pertama Kali Selanjutnya Adalah Mencari Pakar Dan Menukaskan Editor Bagian Mencari Pakar Dan Menukaskan Reviewer Menginformasikan Hasil Review Kepenulis Mengawal Artikel Penulis Dari Dikirim Sampai Terkit Selanjutnya Adalah Mempertemukan Kebutuhan Pembaca Dan Penulis Apa Namanya Mengumpayakan Meningkatkan Mutu Publikasi Secara Berkelanjutan Jadi Setiap Kita Harus punya Target Misalnya Dulu Saya 2016 Itu Targetnya Yang penting Jalan dulu Urusan Proses Review Nanti 2017 Saya Fokus Yang penting Ada Proses Review Gak Harus Jurnal Teragatif Gak Apapap Habis Itu 2019 Mulai Melibatkan Dari Luar Negeri Jadi Harus Ada Peningkatan Dari Waktu Kewaktu Tidak Boleh Kita Cukup Sampai Seperti Itu Ketika Sudah Akrasi Sinta Dihua Tidak Melakukan Peningkatan Selanjutnya Adalah Menerapkan Proses Untuk Menjamin Mutu Kualitas Tulisan Yaitu Review Tadi Mengedap Mengedap Kebebasan Berpendapat Secara Objektif Memelihara Interpretas Rekan Jika Ata Dini Penulis Terus Kayak Tadi Ada Penarikan Selama Penarikan Itu Bukan Kesalahan Kita Ini Apa Namanya Maka Mereka Ada Hal-hal Yang Tidak Kita Inginkan Terus Habis Itu Bertanggung Jawab Atas Gaya Dan Format Karya Tulis Sedangkan Isi Dan Segala Penyataan Dalam Karya Tulis Adalah Tanggung Jawab Penulis Jadi Kita Kita Memastikan Setiap Artikel Dalam Perbitan Yang Sama Maupun Antar Perbitan Itu Harus Konsisten Layout Dan Selanjutnya Adalah Secara Aktif Meminta Pendapat Penulis Pembaca Menter Pesari Dan Anggota Dian Editor Untuk Meningkatkan Multi-publikasi Mendorong Dilaputannya Penilaian Atas Jurnal Apabila Ada Temuan Mendukung Inisiatif Untuk Mengurangi Kesalahan Penelitian Dan Publikasi Oleh Komisi Ethical Tolerance Ini Biasanya Jurnal-jurnal Yang Menyangkut Tentang Pengujianya Itu Melibatkan Hewan Dan Manusia Misalnya Kesehatan Dan Lain-lain Mendukung Inisiatif Untuk Mendidik Peneliti Tentang Etika Publikasi Jadi Kita Harus Sabar Memang Harus Mengeditasi Penulis Kadang Ada Penulis Itu Nanya Ke Kita Kira-kira Kalau Saya Sampir Ke Jurnal Tersebut Kira-kira Berapa Lama Artikel Saya Akan Tergetah Padahal Kita Itu Belum Melihat Judulnya Belum Melihat Aktraknya Isinya Kita Tidak Bisa Memprediksi Hanya Ada Kemungkinan Artikel Itu Cepat Keputusannya Kalau Nggak Jelek Banget Ya Bagus Banget Kalau Jelek Banget Keputusannya Pasti Akan Reject Dan Kalau Bagus Banget Biasanya Akan Langsung Diterima Dari Sesi Nanggung Bisa Jadi Review-nya Itu Berkali-kali Sampai Tiga Ronde Atau Mungkin Empat Ronde Dan Itu Tergantung Penulis Kadang Penulis Itu Semangat Di Awal Nanyain Kira-kira Kalau Artikelnya Dikirim Itu Kapan Publikasinya Tapi Ketika Sudah Dikirim Sudah Kita Kasih Revisi Kadang Dikasih Review Kadang Mengembalikan Revisinya Itu Selanjutnya Adalah Mengkaji Efek Kebijakan Terbitan Atas Sikap Penulis Dan Mitra Besari Serta Memperbaikinya Untuk Meningkatkan Tanggung jawab Dan Memperkecil Kesalahan Memiliki Pemikiran Terbuka Atas Pendapat Baru Atau Pandangan Orang Lain Yang Mungkin Bertentangan Dengan Pendapat Pribadi Tidak Menpertahankan Pendapat Sendiri Penulis Atau Pihak Ketiga Yang Dapat Memanggiatkan Keputusan Tidak Objektif Mendorong Review Review Lagi Review Lagi Seperti itu Biasanya Saya akan Menyampaikan Sampai Bapak Artikelnya Sudah Standar Kami Berdasarkan Rekomendasi Editor Dan Reviewer Makanya Penulis Harus Melakukan Revisi Secara Maksimal Tidak Boleh Kadang Penulis Menyetorkan Sesuatu Ternyata Itu Tidak Ada Revisi Sama Sekali Jadi Itu Agak Membuat Kita Gemes Karena Kita Sudah Meluangkan Waktu Tenaga Asal Jadi Ini Editor Juga Melakukan Ini Apa Namanya Menukaskan Editor Section Biasanya Editor Section Itu Adalah Yang Ahli Di Bidang Artikel Tersebut Terus Habis Itu Ini Bukti Kalau Ada Penukasan Ke Editor Section Terus Habis Itu Disini Adalah Contoh Kalau Si Editor Section Telah Melakukan Review Dia Juga Mengunggah Artikel Yang Sudah Komentari Selanjutnya Ini Adalah Bukti Kalau Editor Kami Memang Ahlinya Di Bidang Tersebut Misalnya Ini Disertasinya Tentang Blockchain Selanjutnya Ini Misalnya Kalau Tadi Dikatakan Bahwa Minimal Sebagai Penulis Tama Satu Artikel Ini Beliau Pernah Menjadi Penulis Tama Selanjutnya Ini Juga Kalau Tadi Tentang Blockchain Jadi Editor Kami Tentang Blockchain Itu Adalah Pak Wisnu Tapi Tidak Tidak Tergantung Ada Banyak Editor Kami Yang Di Bloggen Selanjutnya Ada Juga Yang Tentang Game Misalnya Saya Menggunakan Pak Haris Aros Aros Berlaku Pernah Punya Publikasi Di Jurnal Entertainment Computing Sebagai Penulis Utama Terus Ini Adalah Apa Namanya Editor Melakukan Penugasan Ke Reviewer Disini Ada Reviewer Kami Dari Eropa Disini Kami Melakukan Penugasan Terus Ini Adalah Profil Berlaku Bahwa Beliau Memang Layak Sebagai Reviewer Kami Karena Beliau Pernah Menulis Artikel Tentang Job Terus Habis Itu Ini Adalah Memberikan Informasi Bahwa Hasil Review Telah Dikirim Ke Penulis Ini Apa Namanya Dikirim Ke Penulis Dan Ini Adalah Hasil Review Dari Reviewer A Dan B Selanjutnya Disini Editor Melakukan Copy Editing Terus Melakukan Penjadualan Melakukan Penergitan Dan Dan Jangan Reviewer Yaitu Mendapat Tugas Dari Editor Untuk Menelaah Karya Tulis Dan Menyempatkan Telaannya Kepada Editor Sebagai Bahan Penentuan Kelayakan Suatu Artikel Yang Ditulis Untuk Dituksikan Terus Yang Kedua Tidak Menelaah Karya Tulis Yang Melibatkan Dirinya Baik Secara Langsung Menjaga Kerahsiaan Penulis Dengan Tidak Menyukur Luaskan Hasil Koreksi Saran Dan Dlain Mendorong Penulis Untuk Memperbaiki Naskah Menelaah Kembali Karya Tulis Yang Telah Diterbaiki Sesuai Dengan Spandar Yang Telah Dituksan Menelaah Naskah Secara Tepat Waktu Sesuai Dengan Gaya Selingkung Jurnal Dan Berdasarkan Kaida Ilminya Yang Berfokus Pada Sipansi Yaitu Metode Pengumpulan Data Dan Lain Lain Ini Adalah Contoh Hasil Review Dari Review Dari Form Review Jadi Yang Disukai Oleh Memberikan Masukan Berupa Kalimat Yang Membangun Jadi Kalau di kami Setiap Sup Kami Tanyakan Ke Reviewer Kira-kira Misalnya Bagaimana Tentang Judul Kira-kira Udah Bagus Atau Enggak Terus Kalau Kurang Apa Rekomendasinya Bagaimana Dengan Axtrak Dan Lain Begitu Juga Ketika D-Wood D-Wood Arus Komentarnya Berfokus Pada Supansi Tidak Hanya Sepadar Taipo Jenis Telepon Dan Lain Lain Disini Satu Artikel Bisa Jadi Sampai Tiga Sampai Empat Atau Lima Misalnya Disini Satu Artikel Itu Direview Oleh Empat Reviewer Ada Yang Disini Revisi Minor Dan Lain Selanjutnya Penulis Memastikan Bahwa Yang Masuk Dalam Daftar Penulis Memenuhi Kriteria Seperti Penulis Biasanya Menggunakan Perdoman Dari Credit Taxonomy Contributor Kalau Enggak Yang Berkontribusi Terhadap Konsep Terhadap Metode Analisis Dan Lain Terus Bertanggung Jawab Secara Kolektif Atas Pekerjaan Dan Isi Naskah Yang Melibutu Metode Analisis Perhitungan Dan Perintian Menyatakan Asal Sumber Dana Baik Itu Di Papernya Maupun Di Metadata OCS Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Menjelaskan Keterbatasan Keterbatasan Dalam Penelitian Sehingga Nanti Ketika Ada Peneliti Lain Yang Pengen Melakukan Penelitian Serupa Itu Tahu Apakah Keterbatasan Apa Yang Tidak Ada Di Penelitian Kita Sehingga Kalau Misalnya Hasilnya Beja Itu Bisa Dimalingi Dan Kalau Hasilnya Sama Berarti Mengkonfirmasi Penelitian Dari Penelitian Penelitian Yang Menulis Di Jurnal Kita Selanjutnya Menanggapi Komentar Yang Dibuat Oleh Para Mitra Pesari Secara Profesional Dan Tepat Waktu Menginformasikan Kepada Infer Jika Akan Menarik Karyanya Membuat Pernyataan Bahwa Karya Tulis Yang Diserahkan Untuk Diterbitkan Adalah Asli Belum Pernah Dipublikasi Dimanapun Dalam Bahasa Apapun Dan Tidak Sedang Dalam Pemajuan Kepenerbitan Lain Disini Biasanya Penulis Ketika Melakukan Revisi Itu Saya Suruh Untuk Ngasih Komentar Misalnya Disini Komentarnya Adalah Ini Adalah Menanggapi Misalnya Ini Menanggapi Dari Reviewer A Reviewer D Terus Ini Adalah Yang Biru Ini Menanggapi Reviewer A B Dan C Sehingga Kami Editor Maupun Reviewer Itu Akan Langsung Cepat Ngecek Kira-kira Dia Sudah Mengikuti Rekomendasi Kami Terus Habis Itu Disini Terbukti Di OJS Bahwa Si Penulis Ketika Mendapatkan Review Dari Kami Itu Memang Melakukan Revisi Disini Ada Revisi Jadi Disini Kami Memutuskan Yaitu Diterima Dengan Revisi Minor Tanggal 18 Habis Itu Tanggal 19 Dia Melakukan Perbaikan Dan Setelah Diterima Jadi Kenapa Ini Cepat Tergantung Penulis Kalau Penulis Melakukan Revisi Cepat Biasanya Kami Memberi Waktu Satu Minggu Tapi Ada Penulis Yang Memang Butuh Cepat Mereka Satu Hari Langsung Menghubung Revisi Dan Revisi Memang Masih Mau Dan Kalau Misalnya Apa Namanya Reviewernya Cepat Kita Kasih Reviewer Itu Waktunya Dua Minggu Ternyata Hari Itu Mereka Juga Melakukan Review Selanjutnya Jadi Disini Bisa Dilihat Kebetulan Disini Misalnya Kami Menugaskannya Itu Tanggal Tujuh Ternyata Satu Minggu Sudah Selesai Padahal Kami Waktunya Dua Minggu Atau Ini Kami Menugaskannya Tanggal Tujuh Ternyata Tanggal Tujuh Itu Pula Resilernya Sudah Selesai Itu Yang Membuat Artikel Itu Cepat Diterbitkan Baik Terima Kasih Atas Pemahaparannya Bu Siti Mudrofin Sangat Panjang Sekali Memang Kalau Kita Mau Mendalami Proses Penerbitan Artikel Dari Artikel Itu Masuk Sampai Artikel Itu Dapat Diterbitkan Karena Disana Melibatkan Reviewer Dan Penulis Kecepatan Dalam Review Dan Kecepatan Dalam Memperbaiki Artikel Itu Menjadi Salah Satu Faktor Berapa Lama Anas Itu Bisa Terbit Baik Bapak Ibu Demikian Tadi Pemahaparan Dari Buziti Mudrofin Berkaitan Dengan Manajemen Penerbitan Naskah Di OJS Khusususnya OJS 2 Bapak Ibu Yang Sudah Punya Angan-angan Untuk Bertanya Silahkan Dicatat Kemudian Nanti Gunakan Fasilitas Upper Hand Sehingga Nanti Di akhir Sesi Tanya-jawab Saya Sebagai Moderator Akan Memberikan Kesempatan Bapak Ibu Sekalian Untuk Tanya Secara Langsung Kepada Pemateri Tentunya Tentunya Kami akan Memilih Pertanyaan-pertanyaan Atau Urutan-urutan Sesuai Melambaikan Tangan Menggunakan Fasilitas Upper Hand Selanjutnya Kita simak Pemaparan Materi Dari Pak Andista Chandra Yusro Beliau Ini Dari Universitas PGRI Madiun Beliau Juga Sebagai AE DOAJ Dan Pengelola Beberapa Jurnal Di Universitas PGRI Madiun Nah Ini Kalau Saya Cek Beliau Ada Di Sebagai Editor Managing Editor Di Beberapa Jurnal Yang Sudah Teraksifasi Nasional Yang Ada Di Lingkungan Universitas PGRI Madiun Baik Tidak Usah Berlama-lama Mari Kita Simak Ya Pemamparan Materi Dari Pak Andista Chandra Yusro Berkaitan Dengan Persiapan Akreditasi Maupun Reakreditasi Kepada Beliau Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Bapak Ibu Yang Kami Hormati Pada Pagi hari ini Kita akan Sharing Terkait Dengan Akreditasi Reakreditasi Di Tahun 2020 Jadi Tadi Sempat Ada Beberapa Diskusi Ringan Sudah Disampaikan Oleh Bumut Rovin Jadi Nanti Berapa Tinggal Kita akan Kompilasi Sebagai Sebuah Persyaratan Nantinya Yang Nantinya Akan Diputuhkan Ketika Bapak Ibu Mengajukan Akreditasi Jurnalnya Standing Hari ini Bapak Ibu 16 Juli 2020 Di Sinta Sudah Ada 4.985 Jurnal Terakreditasi Jadi Perlu Kita Sampaikan Bahwa Bagaimana Caranya Jurnal Kita Ada Di Sinta Maka Kepak Ibu Wajib Mendaftarnya Di Arjuna Jadi Mendaftarkan Di Arjuna Ngisi Evaluasi Diri Kemudian Dikirim Jurnalnya Untuk Dekreditasi Baru Nanti Akan Muncul Di Sinta Sementara Di Standing Di Politik Negeri Jember Setelah Kami Intik Kemarin Di Politik Negeri Jember Ini Ada 5 Jurnal Dengan Posisi Sinta 31 Jurnal Dan 4 Jurnal Di Sinta 4 Nah Untuk Yang Posisi Tadi Dua Jurnal Yang Atas Agri Prima Dan Jurnal Kesehatan Ini Terpisah Jadi Ada Webter Sendiri Untuk Dua Jurnal Agri Prima Dan Jurnal Kesehatan Sedangkan Jurnal Inovasi Ini Ada Portal Miliknya Politik Negeri Jember 2020 Secara Jurnal Traged Kasih Yang Pertama Punya AISSN Yang Kedua Mencantum Etika Publikasi Atau Publication Ethics Yang Ketiga Terbit Dua Tahun Berurut Minimal Dua Isu Setiap Volumenya Atau Setiap Tahunnya Dengan Jumlah Artikel Yang Dibitkan Setiap Isunya Minimal Delapan Artikel Selanjutnya Yang Terbaru Yang Terindex Garuda Dan Memiliki DOI Jadi Karena Data Yang Ditampilkan Di Arjuna Itu Diambilkan Dari Data Yang Diisikan Via Garuda Sebagai Refresement Kita ulang Bahwa Untuk Dapat Skor Sinta Satu Jurnal Harus Dapat Nilai Kreditasi Lebih Dari Sama Dengan 85 Kemudian Sinta 2 Lebih Dari Sama Dengan 70 Sinta 3 Lebih Dari Sama Dengan 60 Sinta 4 Lebih Dari Sama Dengan 50 Untuk Unsur Penilaian Ada 8 Unsur Penilaian Yang Ada Di Arjuna Yang Pertama Penamaan Yang Kedua Kelembagaan Yang Ketika Penyampingan Management Yang Keempat Substansi Artikel Yang Kelima Gaya Penulisan Yang Kenam Penampilan Ketujuh Keberkalaan Dan Yang Kedelapan Penyai Perluasan Masing-masing Artikel Ada Maksimal Skornya Yang Terdiri Dari Beberapa Putri Pertanyaan Nah Tahapannya Tahapannya Saya pikir Seperti ini Yang pertama Baik Daftarkan User Pertama Daftar Akun Di Arjuna Jadi Akun Di Arjuna Itu Boleh Satu Akun Satu Jurnal Boleh Satu Akun Untuk Multi Jurnal Boleh Jika Lupa Jika Lupa Di Web Arjuna Yang Baru Itu Ada Menu Head Desk Untuk Dirubah Akun Yang Lupa Itu Ke Akun Yang Baru Sambil Menjawab Pertanyaan Kemudian Melengkapi Data Sesuai Dengan Kondisi Jurnal Bapak Ibu Kemudian Menyediakan User Beberapa Pengawala Jurnal Kemarin Sempat WN Pada Saya Saya Ditelog Evaluasi Karena User Itu Bisa Login Saya Pikir Bapak Ibu Yang Nanti Mengajukan Akreditasi Maupun Akreditasi Bapak Ibu Create Saja User Khusus Untuk Asesor As As Editor Jadi Bukan As Journal Manager Bukan As Reviewer Bukan As Autor Tapi As As Editor Jadi Ketika Nanti Asesor Login Sudah Langsung Itu Dasper Editor Bukan Lagi Mereka Nari Kemudian Setelah Melengkapi Data Membuatkan Akun Bapak Ibu Silahkan Mengisikan Evaluasi Diri Ada Komponen-komponen Tadi Yang Disampaikan Di awal Tadi Silahkan Disi Sesuai Dengan Kondisinya Kemudian Jangan Lupa Klik Set Akreditasi Ketika Bapak Ibu Sudah Klik Set Akreditasi Maka Konsekuensinya Nanti Yang Pertama Akan Dicek Kelengkapannya Oleh Ting Desi Evaluasi Fasilitasi Journal In Jadi Ada Tahap Pertama Filter Pertama Kelengkapan Termasuk Apa Disitu Termasuk User Termasuk Isu Yang Dilampirkan Termasuk Publication Etik Itu Ada Di Filter Pertama Kemudian Ketika Lulus Filter Pertama Maka Masuk Filter Kedua Yaitu Kepada Penugasan Aksesor Dan Pleno Bapak Ibu Yang Nantinya Akan Mengajukan Akreditasi Yang Nilai Evaluasi Dirinya Di Atas 70 Maka Bapak Ibu Akan Dinilai Oleh Empat Orang Aksesor Di mana Empat Orang Aksesor Terdiri Dari Dua Orang Aksesor Bidang Substansi Dan Dua Orang Aksesor Bidang Manajemen Sementara Untuk Bapak Ibu Yang Evaluasi Dirinya Masih Di 70 Hanya Dinilai Oleh Dua Orang Aksesor Yang Berlaku Sekaligus Sebagai Aksesor Manajemen Maupun Aksesor Substansi Jika Tahapan Penugasan Aksesor Telah Selesai Kemudian Pleno Sudah Dilakukan Di Kementerian Kemudian Pasti Akan Ada Jeda Waktu Disini Sampai Dengan SK Akreditasi Jurnal Kemudian Akan Muncul SK Entah Dantang Elementri Maupun Pak Dirjen Kemudian Setelah SK Itu Keluar Baru Akan Muncul Update Data Di Sinta Jadi Jangan Disampaikan Bahwa Jurnal Saya Terakreditasi Sinta Empat Tapi Ketika Nanti Dicek Di Sinta Tidak Ada Diklare Jurnalnya Terakreditasi Nanti Saja Pasca Datanya Sudah Update Disampa Beberapa Tips Yang Pertama Tipsnya Adalah Karena Sekarang Adalah Agreditasinya Elektronik Seluruh Proses Bergantung Kepada Kondisi Website Dan Server Bapak Ibu Jadi Harap Dipastikan Ketika Sudah Mengajukan Agreditasi Maka Tidak Ada Perubahan Perubahan Konfigurasi Yang Menyebabkan Website Jurnalnya Ketika Dikunjungi Oleh Penilai Ataupun Tim Desi Evaluasi Tidak Tepat Dibuka Atau Lama Prosesnya Yang Kedua Usernya User Khusus Editor Jadi Jangan User Khusus Editor Untuk Akreditasi Jangan Diberikan User Bapak Ibu Dibuka Dibuka User Yang Mereka Cek Jurnal Yang Ketiga Jurnal Komunikasi Kemulian Tantra 2020 Tim FGE 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 Jurnal 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 ketika nanti asesor ditugaskan untuk menilai jurnal Bapak-Ibu. Nah, sebelahnya gambar kedua ini adalah gambar untuk kita mengisi evaluasi diri. Tombol plus di sini adalah tombol di mana kita akan menambahkan isu. Jadi untuk reakreditasi Bapak-Ibu cukup melampirkan satu isu terakhir. Tapi sedangkan untuk akreditasi baru Bapak-Ibu minimal melampirkan perbitan dalam dua volume atau dua tahun merahir. Ketika satu, dua, tiga ini sudah selesai diisi, maka jangan lupa nanti di klik siap akreditasi. Nah, sepertinya kesempatan ini kita akan screening cepat, yakni beberapa buder yang akan Bapak-Ibu isi di evaluasi diri. Yang pertama ini Bapak-Ibu, poin satu adalah nama jurnal. Nama jurnal ini, kalau Bapak-Ibu membuat jurnal baru, Bapak-Ibu bisa membuat sesuai dengan borang arjula. Tapi kalau Bapak-Ibu adalah mewarisi jurnal yang sudah ada, ya pasrah saja, anggap saja takdir. Jadi misal di situ namanya ada nama lokasi lembaga, ya tidak apa-apa. Jadi kehilangan skor di penamaan jurnal bukan berarti jurnalnya tidak bisa terakhir. Masih banyak skor lain yang bisa dikejar. Tapi kalau Bapak-Ibu baru akan membuat jurnal baru, maka usahakan namanya tidak menggunakan nama lembaga atau nama tempat atau daerah. Nah, ini yang bisa untuk upgrade ketika Bapak-Ibu reaktivitasi. Jika kemarin akreditasi jurnal yang pertama, itu perantakan debate-nya adalah perguruan tinggi atau lembaga penyelitian dan pengembangan, maka Bapak-Ibu dengan bekerjasama dengan organisasi profesi ilmiah, maka poinnya akan naik satu poin. Jadi kalau dulunya hanya ditepitkan oleh Kewitian Negeri Jember, dengan bekerjasama dengan asosiasi apa, asosiasi ilmuwan pertanyaan atau bagaimana di bidang itu yang ada, itu bisa akan nambah skor dari dua menjadi tiga. Syaratnya apa? Di jurnal deskripsi Bapak-Ibu, di halaman depan ditampilkan bahwa jurnal A diterbitkan oleh perguruan tinggi A, bekerjasama dengan organisasi profesi ilmiah B. Ketika di kata-kata organisasi profesi ilmiah B itu, Bapak-Ibu ambet, Bupi ambet ujungnya. Itu untuk dua poin, yakni poin penamaan dan poin peranah-penatim. Selanjutnya untuk poin penyelitian dan manajemen. Tadi proses manajemen sudah disinggung banyak oleh Bumutrofin, termasuk kualifikasi dan sebagainya, bagaimana Bapak-Ibu mencari reviewer, mencari ideologi dan sebagainya. Cuman nanti Bapak-Ibu cek ulang beberapa jurnal di Kualitas Teknik Jember khususnya yang dilantirkan itu beberapa editornya masih berasal dari satu instansi, dari internal Kualitas Teknik Jember. Itu kalau mau akreditasi untuk skornya bisa bertambah terkait dengan kualifikasi bewan penyunting, maka bisa ditambahkan editor dari luar yang memiliki rekabijak publikasi. Bapak-Ibu terkait dengan skor pelibatan mitra bestari, itu kata kuncinya adalah nama yang Bapak-Ibu tampilkan di tampilan website, di website artikel, itu kan ada nama keren-keren-keren banyak ya, ada 10, ada 5 orang, ada 7 orang reviewer dengan kualifikasi yang luar biasa. tapi kalau nama-nama tersebut di dalam OJS-nya tidak ada bukti kinerja, maka nilainya juga tidak bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak-Ibu. Jadi nama-nama yang Bapak-Ibu tampilkan di website, di luar itu, nama-nama yang keren-keren itu, itu di dalam harus ada bukti kinerja minimal pernah melakukan review 1 kali. Minimal pernah melakukan review 1 kali, itu untuk poin yang pertama terkait dengan poin yang kedua, mutu penyuntingan substansi. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bumut Ropin, bahwa reviewer fokus mengawal naskah dari sisi substansi isi. Jadi Bapak-Ibu sebagai editor, nanti ketika meminta reviewer untuk review, pastikan reviewernya mengomentari terkait dengan substansi isi, bukan lagi balik kepada tata tulis, kurang koma, kurang titik, atau tulisnya harusnya mirip, dan sebagainya. Jadi fokus memberikan komentar-komentar yang sifatnya substansi isi. Jadi komentarnya kalau bisa komentar yang membangun berkait dengan naskah ini, supaya naskah ini layak untuk diterbitkan di jurnal ilmiah. Yang ketiga ini sarannya adalah Dewan Penyunting berasal dari dua institusi yang berbeda dan ada bukti kinerjanya. Sama seperti syarat review yang kita tampilkan di website, minimal ada bukti kinerjanya, minimal satu. Jangan lupa nama-nama yang ada di editor maupun di reviewer, Bapak-Ibu sertakan CV publikasi. Jadi CV publikasi itu bisa berupa ID Sinta mungkin, ID Skopus, atau ID, atau riset IDnya saya. Tergantung mana yang dimilih, atau ketiga-tiganya juga boleh. Selanjutnya, poin penyuntingan dan manajemen, poin keempat itu ada petunjuk penulisan. Saya yakin dan percaya hampir semua jurnal di Politeknik Jumbo ada petunjuk penulisan. Cuman, mari nanti dicek ulang, kata-kata yang ada di output gut plan atau penulisan sama dengan template yang sudah diberikan. Kemudian, kata-kata yang diskripsi yang di output gut plan tersebut, ketika sudah sama dengan template, maka dicek dengan hasil habis naskahnya. Jangan-jangan template yang ditampilkan itu dengan artikel yang diterbitkan itu template-nya berbeda. Itu berarti Bapak-Ibu ketika melakukan perubahan terkait dengan template, Bapak-Ibu lupa untuk menuliskan atau memperbaikinya. Jadi, pastikan kunci, kunci, lukat, substansi, sistematis, dan contoh template itu mulai dari petunjuk yang tertulis, kemudian ada template yang membantu penulis dalam menuliskan naskahnya. Kemudian, poin kelima untuk penyuntingan keadaan format. Ini yang dimiliki bagian kerja Bapak-Ibu sebagai editor, bagaimana gaya penyuntingannya, apakah sesuai antar titan dalam satu isu, antar titan dalam satu polo, antar volume satu dengan volume yang lainnya. Kemudian, poin ke-enam. Poin ke-enam ini supaya tidak ragu-ragu di poin ke-dua. Maka, Bapak-Ibu, jangan sekali-kini di-autor template menuliskan artikel dapat dikirimkan melalui email. Jadi, hapus saja kalau ada kata-kata artikel ilmiah dapat dikirimkan melalui email. Jadi, ini untuk menanggulani bahwa yakin asesornya akan memberikan skor tiga di poin penyuntingan dan manajemen pada skor manajemen jenis. Kemudian, masuk ke poin ke-empat, yakni poin substansi artikel terkait dengan rangkupan keilmuan, aspirasi wawasan dan kebenaran email dan originalitas karya, Bapak-Ibu, fokus enskop telah Bapak-Ibu tutapkan di jurnal yang Bapak-Ibu teluplah, dan pastikan seluruh naskah yang diterbitkan fokus enskopnya sesuai. Jangan jangan nanti ada satu barang satu artikel saja yang diterbitkan dengan sosok dan lain sebagainya itu akan mengurangi nilai. Kemudian, terkait dengan aspirasi wawasan, aspirasi wawasan dimiliki dari lokal, lokal itu berarti hanya diterbitkan untuk naskah-naskah di instansi di mana jurnal itu diterbitkan maka skornya 0. Masuk yang nomor 2 yang ini kawasan, kawasan itu misal jurnal ini kan dititerbitkan oleh politik yang di jember kemudian penulisnya yang masih berasal dari Malang, dari Madiuk, dari Ngawi, berarti itu masuk kawasan, kawasan Jawa Timur skornya satu. Kalau nasional berarti ada keterwakilan beberapa provinsi. Regional berarti masuk ke Asia Tenggara, baru ke internasional beberapa dan beberapa penulis. Jadi distribusinya bisa dilihat dari asal penulis, kemudian distribusi asal editor dan asal reviewer. Terkait dengan kepionerian ilminya dan originitas karya, itu asesor sepansi akan memberikan penilaian terkait dengan naskah yang diterbitkan yang Bapak-Ibu lampirkan. Jadi untuk rekreditasi Bapak-Ibu melampirkan satu isu, satu isu itu akan disamping oleh asesor akan dibaca. Mereka akan mencari apakah muncul gap penelitian atau state of the art di bagian pendahuluan naskahnya. Maka sarannya Bapak-Ibu kuat sebagai editor menjaga bahwa memang artikel yang diterbitkan walaupun kecil itu memiliki sumbangan bagi ilmu pengetahuan terhadap gap penelitis dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Terkait dengan poin keempat dan lima, ini sebetulnya terikat. Terikat maksudnya adalah itu bisa skor sangat tinggi di poin keempat apabila poin kelimanya juga skornya tinggi. itu opsi pertama. Jadi misal dampak ilmiahnya citasinya sudah di atas 25 tahun eh 25 citasi kemudian maka akan bisa untuk memberikan skor di makna sumbangan itu skor yang minimal skornya nyata. Jadi skornya juga tinggi. Tapi Bapak-Ibu kabarnya dampak ilmiah mulai tahun 2020 itu dinilai untuk tiga tahun terakhir. Jadi untuk 2020 dinilai 2020 2019 dan 2018 jadi hanya untuk tiga tahun terakhir. Kemudian terkait dengan sumber acuan pustaka primer dan derajat kemutahiran itu usahakan Bapak-Ibu nanti dapat skor minimal 2 lah. Jadi skor cukup itu skor 2. Syukur kita bisa dapat skor 4 maupun skor 3. Taranya bagaimana? di author dapain apa itu pastikan telah menyarankan kepada penulis untuk sumbernya sumber primer lebih banyak. Kemudian derajat kemutahiran pustakanya juga mutahir. Khususnya untuk penerbitan bidang-bidang kesehatan science, teknik itu sangat peralatan ketika meminta penulis untuk mutahir pustakanya. Kemudian di situasi artikel di poin 8 dan 9 analisis dan sintesis ini yang sering terjadi tadi juga sempat disuntung-pemut ada menyebut gambar tapi gambarnya nggak ada atau ada gambarnya tapi gambarnya tidak disampaikan dibahas. Jadi hasil dan pembahasan itu intinya tidak hanya menjelaskan atau menjabarkan tabel menjabarkan data tapi yang paling baik adalah bagaimana temuan itu dikaitkan dengan penelitian sebelumnya. Bagaimana temuan itu dikaitkan dengan kajian teori yang sudah ada. Hasilnya apakah sesuai tidak sesuai baik atau bahkan tidak lebih baik. Tidak apa-apa disampaikan disitu. Di analisis dan sintesis di bagian di hasil di pembahasan. Kemudian di bagian kesimpulan di naskah itu akan dinilai jadi kesimpulan sebagiannya tidak lagi ada angka-angka jadi tidak ada pembahasan dalam kesimpulan. Jadi kesimpulan itu cukup menjawab tujuan penelitian atau hipotesis penelitian yang disampaikan. jadi maksimal ya satu paragang tidak lagi dan tidak dibuat balance enumbering jadi tidak di kesimpulannya satu dua empat beberapa beberapa generasikan saja. Nah masuk ke gaya penulisan gaya penulisan itu nanti ada masing-masing bidang ini sudah kita coba sampaikan jadi terkait dengan bagaimana menuliskan judul bagaimana pencantuman nama dan lembaga penulis bagaimana menuliskan obstrak yang pertama terkait dengan judul jadi beberapa artikel masih sama antara judul riset dengan judul artikel ilmiah saran kami adalah judul artikel itu berbeda dengan judul penelitiannya jadi judul artikel itu high-click temuan jadi temuannya apa dalam penelitian itu yang itu jadikan judul jadi judul menurunkan isi dan ada batasan maksimal kata dalam menulis judul kemudian terkait dengan penulisan nama penulis lembaga penulis itu yang terpenting adalah Bapak Ibu tetapkan kurangnya dan konsisten jangan Rapa Ibu kemudian di autor guideline menuliskan nama penulis lengkap kemudian afiliasinya dimulai dari perguruan tinggi atau dimulai dari program studi tidak ada masalah jadi mau dimulai dari prodi kemudian fakultas kemudian nama perguruan tinggi baru alamat baru negara silahkan tapi itu konsisten jangan nanti satu artikel dimulai dari program studi artikel yang lain dimulai langsung afiliasinya tulis nama perguruan tinggi itu yang membuat tidak konsisten jadi lengkap tetapi tidak konsisten skornya setengah kan emang-emang harusnya dapat skor satu kemudian jatuh juga skor setengah yang kedua masih banyak juga ditemukan bahwa disebutkan mahasiswa dan dosen tidak ada bapak ibu jadi kalau nasa artikel itu tidak ada lagi kata-kata mahasiswa dan kata-kata dosen jadi mahasiswa pas-pasar jana tidak ada mahasiswa program doktor tidak ada jadi afiliasinya dimana kemudian poin ketiga poin abstrak abstrak memuat setidaknya tujuan metode kemudian temuan hasil penelitian kemudian kesimpulan boleh ada implikasi kalau memang penelitiannya ada implikasi jumlah kata dalam hasil dibatasi bapak ibu buatkan aturannya bisa 250 kata atau 200 kata tergantung dan aturan itu mau dipakai sendiri kemudian kata kunci kata kunci ini yang masih sering beberapa artikel ditulis kata kuncinya dipisahkan dengan koma kenapa kok disarankan dengan semi-colon koma itu berkaitan dengan mesin pencarian bapak ibu dan nanti ketika mesin pencari-mencari khususnya di OGS2 kalau di OGS2 itu kalau dipisahkan dengan koma nanti silahkan bapak ibu aktifkan menu keyword blognya di setup 5 maka kata kuncinya akan jadi panjang-panjang tapi kalau bapak ibu pisahkan kata kunci itu dengan titik koma maka kata kuncinya makanya akan berdiri kata atau frase-frase yang sesuai yang ada di artikel bapak ibu poin kelima sistematika penulisan artikel jadi ini bebas bapak ibu mau madat imrat silahkan syaratnya adalah uang jelas di antar buat plan dan sesuai di template itu yang terutama yang penting jadi itu harus lengkap dan sistemnya baik konsisten antar isu antar volume poin ke-6 pemakaan instrumen pendukung pendukung itu apa? ya ada gambar tabel grafik bahagian kata kuncinya adalah bermakna kenapa bermakna? jadi tidak hanya ditulis disitu sesuai pada gambar 1 sesuai tabel 1 sesuai grafik 1 sesuai bagian 1 tapi ada apa di bagian 1 ada apa di gambar 1 ada apa di tabel 1 itu yang harus dibahas di dinaskah kemudian untuk tabel gambar usahakan resolusinya bagus grafiknya tidak terpotong gambarnya tidak terpotong tabelnya juga tidak terpotong atau terpisah di halaman yang lain atau bahasa lainnya berada dalam satu halaman sehingga informasinya bisa didapatkan dengan jelas nah kemudian poin 7 dan poin 8 ini juga terkait dengan policy yang disampaikan di author guideline tadi penunjuk penulisan sudahkah kita menyarankan untuk menuliskan kutipan dan retar pustaka secara bagus dengan menggunakan aplikasi nanti Bapak Ibu cek lagi di author guideline menggunakan format yang terstandard kemudian menyarankan untuk menggunakan aplikasi juga yang terstandard jadi tidak di tempel logonya ada mandele endnote jodero di setbar atau di footer tapi pada kenyataan yang akan dipakai karena asesor nanti ketika Bapak Ibu berikan user editor beliau bisa ngecek di layout editor sebelum kasih PDF kalau Bapak Ibu menggunakan mandele atau menggunakan jodero tapi kalau menggunakan endnote di PDF hasil akhir pun bisa di cek bahwa naskah itu diproduksi dengan menggunakan aplikasi kemudian sistemnya baku atau enggak berkaitan dengan metadata dari artikel dikutip oleh penulis poin terakhir di kayak penulisan itu adalah penggunaan istilah bahasa jadi yang dimaksud menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa resmi BB itu atau bahasa resmi BB itu bukan pada judulnya bahasa Indonesia dan judulnya bahasa Inggris kalau judul bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tapi artikelnya bahasa Indonesia itu masih menggunakan bahasa Indonesia nanti akan dilihat bahasanya bagaimana kalimatnya SPOK enggak dalam kalimat atau bahasa Inggrisnya grammar-nya bagaimana dan sebagainya selanjutnya untuk poin penampilan ini yang harusnya bisa dikejar untuk dapat poin maksimal saya pikir ukuran bidang tulisan bisa konsisten ukurannya 4 kemudian tata letak kaitannya dengan meletakkan gambar tabel rata tengah rata kiri rata tanam itu harus konsisten kaitan dengan tipografi bagaimana produksi naskahnya jadi di meja editorial sudah di cek betul sampai profit berapa kali untuk ngecek bahasanya dan sebagainya ini bisa dikejar untuk dapat skor maksimal di poin penampilan resolusi dokumennya pasti resolusinya bagus karena elektronik jadi tidak kalau dulu kenapa dibuat gambarnya hitam putih karena dicetak karena kalau nyetak berwarna ongkosnya mahal karena sekarang elektronik maka pastikan gambarnya sudah resolusinya bagus gambarnya tajam kemudian poin kelima tidak perlu dikejar untuk dapat skor 2 di atas 500 misalnya dalam batu volume kecuali apapun punya resource yang cukup jangan-jangan tahun ini ngejar 500 halaman tahun depan tidak ada naskah maka lebih baik dapat skor setengah tapi naskahnya bisa mengalir terus kemudian yang keenam ini asalkan tidak default saja asalkan tidak default JS-nya itu pasti skornya berjirikas jadi kalau webnya masih default belum dikembangkan atau belum disetakan informasi informasi lain itu pasti skornya akan jatuh bahwa skor tidak berjirikas nah ini poin keberkalaan poin keberkalaan ini terkait dengan janji bapak ibu menerbitkan artikel itu pada bulan apa dalam tiap tahunnya ini akan dilihat bisa editor back issue kemudian saya akan ngecek di jurnal deskripti nuliskan terbit akril tapi disitu keseknya agustus volume untuk nomor satunya itu bisa masuk terbitan yang belum sesuai jadi bisa ke skor 40-80% nah untuk nomor terbitan bapak ibu volume nya itu dalam satu volume nurut jadi volume satu nomor satu volume satu nomor dua itu nomornya harus lanjut jika sekarang belum lanjut di volume berikutnya usahakan dilanjutkan poin keempat berindeks setiap volume ini di OGS2 bisa dikeluarkan jadi outer detailnya bisa dikeluarkan di setup 5 kemudian yang terakhir ini poin penyebar luasan ini yang sering kita jumpai di grup pengolah jurnal mohon bantuannya jurnal A hari ini sudah mengajukan akreditasi supaya skornya bisa skor 4 kalau bahasa jawa ini skor bitu jadi skor bitulungan jadi penyebar luasannya skor bitulungan karena Bapak Ibu bisa dapat skor di atas 50 di atas 50 otomatis dapat skor 4 apabila resource Bapak Ibu mau dikunjungi oleh minimal 50 orang setiap harinya kemudian Bapak Ibu yang punya doi jadi poin 3 dan poin doi ini melekat poin 3 ini Bapak Ibu punya doi doinya aktif kemudian artikel tersebut disitasi juga artikel yang memiliki doi sama-sama doinya aktif kemudian Bapak Ibu buat dimension kemudian di linkkan ke jurnal Bapak Ibu dapat skor 3 selain nanti akan dibahas oleh Pak Ratodi untuk selanjutnya bagaimana cara indikasi ke DOJ dapat skor minimal 3 saya pikir itu Bapak Ibu link materi juga bisa selain disampaikan Pak Yilingga tadi sudah kami upload ke Zenodo ke Relawan Jurnal Indonesia mungkin itu dulu Pak Yilingga yang bisa disampaikan nanti di sesen diskusi Baik Terima kasih Pak Alista materinya sangat luar biasa jadi mengupas apa namanya sub dengan sub dari manajemen sampai dengan substansinya bagaimana juga cara memaksimalkan poin demi poin yang ada di masing-masing sub itu yang bisa kita payakan tadi ada yang menarik daripada ini ya mengurusi jumlah halaman yang 500 dan dengan skor poin yang tinggi lebih baik meningkatkan poin yang lain begitu pemaparan dari Pak Alista atau mungkin kita selingi satu pertanyaan ya Bapak Ibu sambil nunggu Pak Rathodi masuk karena ini sudah saya hubungi masih muter-muter tadi ada pertanyaan satu yang sudah dari Pak Eko Wahino Nur Sofianto Pak Pak Eko Wahino bisa mendengar suara saya halo Pak Eko Wahino Nur Sofianto dari Win Antasari sudah sudah Pak baik silahkan disampaikan pertanyaannya dari nama mungkin pengelola jurnal apa dari guestnya mana Oke terima kasih waktu dan kesempatan nama saya Eko Wahino Sofianto saya dari Winantasari Banjarmasin Kalimantan Selatan kebetulan satu domisi saja dengan Mas Rathodi gitu ya jadi memang kalau di Kalimantan ini sinyalnya internet naik turun apalagi musim-musim mendung seperti ini pakai indium pun juga nggak ada jaminan begitu ya mungkin saya tanyakan ke Bu Mutrofin begitu kebetulan jurnal jurnal kemedidikan lagi Sintampat mungkin Ibu bisa nanti kita bisa jabri-jabrian begitu ya nanti itu ada jurnal saya yang bisa dicek bagaimana ya tentunya dengan tema dan apa namanya kualitas artikel mungkin bisa dicek gitu yang saya tanyakan itu nah ini kan Sintampat ini kan ya tengah-tengah gitu ya Bu ya jadi yang tadinya dulu saya belum akreditasi itu cari Sintampat untuk pas terbit 6 sampai 7 itu susah Bu nah sekarang ini kan 14 ya Bu ya sekarang ini kan rata-rata per edisi itu masuk 14 nah kan ini kan tidak mungkin semuanya bisa diterbitkan dalam satu edisi selalu ada minta orang itu Pak ini Pak saya apa namanya minta tolong diterbitkan dan seterusnya gitu ya Bu ya nah pertanyaan saya itu bagaimana Bu kita menyikapinya dalam memilihnya ya Bu ya bahkan kalau saya tanya kawan-kawan pengelola lain ya kalau memang tidak ada keterbaruan dan seterusnya meskipun plagiasinya rendah ya demi keterbaikan artikel kita ya ditolak gitu Bu nah itu bagaimana cara menyikapinya kemudian yang kedua Bu ini kan kebetulan di kampus kita itu juga ada lagi program namanya program percepatan guru besar dimana semua dokter yang sudah lektor kepala ini kan dikirim artikelnya ke 2 di sekobus nah ke 2 itu Bu antrianya itu macam-macam gitu ya ada yang lama belum dilihat-lihat ada yang memang memang tergantung juga kualitas artikel jadi ada memang kalau yang cepat itu memang langsung kemudian dia tidak langsung ditolak ada juga yang sampai hari ini saya sudah lama sudah lama ditanyai juga habar nah kalau menurut Bu Mutrofin yang sudah pengalaman Sinta 2 meskipun tadi sudah dijelaskan memilih memilih seterusnya bagaimana menurut kalau Ibu Mutrofin sebagai pengalaman Jurnalista 2 biasanya mengutamakan yang akan terbit itu apa saja Bu selain dari yang akan disebutkan terus kemudian berapa lama waktu tunggunya gitu ya Bu ya berapa lama waktu tunggunya paling tidak kita dapat kesempatan memang artikel kita akan diterbitkan tapi entah kapan gitu ya Bu maksud kita dari autor itu kan begitu Bu jadi tahu gitu loh oh artikel saya memang akan terbit oh artikel saya itu gak akan terbit gitu itu untuk Bu Sinti Mutrofin kemudian untuk bapaknya dari Pak EGRi Madion tadi saya lupa Pak Lista ya Pak Lista ini kan saya sudah Jurnal Tarbiya ini kan sudah akreditasi tahun 4 kalau gak salah 2019 yang saya tanyakan reakreditasi itu apakah harus menunggu satu tahun atau harus kita kan belum di wajin ya Pak ya apakah harus menunggu sekalian di wajinnya atau satu tahun setengah begitu ya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya ini pertanyaan kepada Bu Sinti Mutrofin dan Pak Anista mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu oleh Bu Sinti Mutrofin Halo Bu Sinti Bu Sinti Mutrofin apakah masih Halo 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 Sudah ya Pak Tadi sudah mendengar pertanyaan yang disampaikan ya Bu ya Iya Sudah Oke mungkin bisa ditanggapi silahkan Bu Terima kasih untuk ini pertanyaan dari Pak Eko Uwin Antasari di Kalimantan yang pertama adalah bagaimana cara menikapi dalam memilih artikel ya kalau dari pengalaman saya mengelola jurnal di register itu terserang saya orangnya teges Bapak Oh ya tidak mengenal itu atasan saya sahabat saya reviewer sekalipun itu tidak bisa yang namanya pesan slot jadi terserang kami tidak menerima pesan slot jadi kami mengutamakan artikel yang kualitasnya bagus berdasarkan rekomendasi reviewer sama editor di bidang ini di bidang ahlinya ya jadi ahli kayak tadi misalnya artikel blockchain nah kami ini mengikuti rekomendasi dari editor sama reviewer di bidang blockchain karena bukan keahlian saya itu sehingga saya harus menerima pendapat mereka itu dan apa namanya kami menerbitkan itu bukan siapa yang kirim duluan bukan tapi itu tadi kalau misalnya respon penulis itu cepat merevisi secara maksimal sehingga ketika nanti kami serahkan ke reviewer itu apa langsung bagus sehingga tidak ada tahapan review berikutnya maka itu apa namanya langsung masuk ke copy editing gitu habis itu nanti biasanya jadi gini kalau di kami itu artikel masuk hari itu juga langsung saya cek apakah tadi pra review dari sisi ini ya fokus terus template habis itu juga similaritas dan lain-lain habis itu hari itu juga saya langsung cari editor di bidang tersebut kalau misalnya nah ini yang yang bikin lama kan kita gak tahu jawaban editor kita bersedia atau enggak karena kesibukan dan lain-lain gitu kalau pas bejo nah itu biasanya hari itu juga editor mengatakan iya saya bersedia lah ketika editor mengatakan bersedia itu biasanya waktu yang kami berikan adalah satu minggu jadi ketika satu minggu beliau mengatakan ini apa namanya hasil dari pra review saya lah hari itu juga biasanya kami serahkan ke penulis dan kami hari itu juga satu minggu ke depan penulis harus menyetorkan hasil revisi nah kalau misalnya setelah direvisi ternyata sudah sesuai dengan rekomendasi kami di awal maka langsung kami carikan reviewer gitu seperti yang saya katakan tadi satu hari itu kami langsung kirim ke 25 reviewer untuk melamar artikel tersebut gitu nah dari satu hari kalau misalnya sudah ada dua atau tiga dari luar negeri itu biasanya kami udah gak ngirim lamaran kami menggunakan reviewer Indonesia gitu tapi kalau misalnya satu hari dari luar negeri pokoknya gini satu artikel harus ada reviewer dari luar negeri kalau kami mulai tahun 2020 seperti itu sehingga nanti kalau misalnya semua reviewer itu mengatakan ya saya bersedia waktu yang saya berikan itu adalah dua minggu gitu nah setiap kesedihan reviewer ini kan beda-beda ada yang reviewer A mengatakan ya saya bersedia misalnya tanggal 17 ada reviewer B mengatakan tanggal 19 otomatis waktunya kan berbeda-beda ini yang akhirnya tidak bisa dipastikan bahwa pasti dua minggu gitu karena dua minggunya adalah dua minggu ketika reviewer mengatakan iya gitu nah setelah itu biasanya setelah semuanya apa reviewer mengatakan ini memberikan rekomendasi reviewer itu langsung kami serahkan ke ini penulis untuk dilakukan revisi satu minggu lagi begitu seterusnya sampai reviewer kami itu puas mengatakan oke diterima seperti itu atau minimal oke diterima dengan revisi minor lah biasanya kalau revisi minor nanti hasil dari revisi penulis itu akan kita cek dari sisi editor baik itu editor saya umum maupun editor bagian yang bidangnya bergantian tadi gitu setelah itu kalau misalnya semua editor yang di bidang tadi itu mengatakan oke ini sudah sesuai dengan rekomendasi reviewer dan editor maka langsung diterima dan masuk copy editing nah kalau sudah masuk copy editing bagi mahasiswa yang membutuhkan LOE cepat atau mungkin apa namanya dosen-dosen yang dibah biar segera cair dananya itu langsung kita terbitkan LOE nah habis itu ketika kita nerbitkan LOE proses editing ini sudah berjalan kalau dari sisi apa namanya layout itu saya yang ngerjakan biar konsisten jadi semua layout saya ngerjakan biar konsisten karena kalau layout itu banyak orang itu biasanya tidak konsisten karena tiap orang ketelitiannya beda-beda terus habis itu nanti masuk ke proofread di proofread ini sama satu minggu biasanya proofread itu bisa proofread orang yang ahli di bidang bahasa Inggris tadi atau kalau di kami biasanya proofread itu adalah editor di bidang tadi biasanya kami editernya itu yang bahasa Inggrisnya bagus misalnya beliau pernah apa pernah publikasi ke jurnal internasional yang bagus atau mungkin sedang studi S2 atau S3 di luar negeri yang disitu adalah negara-negara yang netifnya adalah bahasa Inggris sehingga harapan kami ini apa namanya kalau proofreadnya itu di bidang kami istilah-istilahnya itu sesuai karena kalau bisa jadi menggunakan proofread dari bahasa Inggris kadang istilah-istilah di kami itu bisa jadi mereka bingung misalnya kayak ada profusion matrix terus ada random forest dan lain-lain seperti itu Pak lah setelah semuanya beres itu biasanya langsung kami terbitkan seperti itu Pak iya iya Bu oke Bu terima kasih Bu semoga terima kasih terima kasih atas tangkapannya Bu Sovin jadi memang harus tergas Bu ya intinya ya jadi jurnal bahkan nanti kalau misalnya Pak Eko ini ya sudah jurnal yang diaktasi mungkin sudah cita dua atau bahkan cita satu itu pasti akan muncul konflik apempres jadi banyak ditipan-ditipan dan sebagainya iya sebagai mula jurnal mungkin bisa mengadopsi apa yang sudah diterapkan oleh Bu Siti Mutrofin untuk kualitas bukita naskah di jurnal yang 4 bulan iya terima kasih selanjutnya pertanyaannya sudah saya pakai Pak Eko kepada Pak Anista mungkin bisa ditanggapi Pak Munggo silahkan Pak Anista iya terima kasih Pak Munggo terkait tadi dengan apakah harus menunggu satu tahun satu setengah tahun itu tidak ada padomannya padomannya adalah Bapak sebagai editor yakin tidak kita nanti reakreditasi sebelum waktunya habis jadi boleh menajukan reakreditasi sebelum kan SK itu ada batas waktunya sampai dengan volume berapa reakreditasinya Bapak boleh menajukan reakreditasi dengan keyakinan bahwa ketika nanti proses itu diajukan peringkatnya naik kalau tidak naik ya tunggu dulu sampai Bapak yakin di satu isu itu nanti akan mengatibatkan jurnal yang Bapak kelola peringkat reakreditasi naik begitu saja nantinya ini saya pikir Pak Pak Yulingga Pak Yulingga bisa nambahin ini untuk Pak Eko terkait dengan DOJ ini dari pengalaman saya jadi kalau jurnal baru ya pengalaman saya itu jurnal saya kan akhirnya 2015 tapi di 2015 itu hanya satu nomor terus 2016 itu baru saya pegang itu sudah ini waktu saya menajukan itu kan bulan Juni ya berarti itu ada dua nomor tapi tidak beruntang karena di nomor 2015 nomor 2 itu tidak ada terbitan sehingga disitu sempat kosok 1 tapi waktu proses review di DOJ itu sepertinya bulan Desember 2016 jadi satu tahun kalau jurnal baru itu satu tahun terbit itu itu kayaknya sudah tidak masalah Pak tapi pengalaman jurnal saya satunya yang jurnalnya mati suri mati suri itu ketika saya coba untuk mengajukan satu tahun terbit pada tahun waktu itu kan 2011 nerbitin satu tahun habis itu 2012 sampai 2015 mati 2016 nerbitin lagi satu tahun habis itu saya mengajukan di tahun 2016 itu ternyata ditolak harus dua tahun dua tahun terakhir jadi kalau jurnal baru sebenarnya satu tahun tidak masalah tapi kalau jurnal yang mati suri itu kayaknya dua tahun terakhir khawatirnya nanti mati suri lagi itu Pak terima kasih Bu terima kasih Bu Siti atas tambahan tangkapannya menar sekali ya berhubung ini Pak Ratodi sudah terkabung sepertinya kita lanjutkan materi selanjutnya yang disampaikan oleh Pak Pak Ratodi terima kasih Mohon izin Bu Motrofin Mas Andista meneruskan sesinya ya kalau tadi di awal sudah bicara tentang manajemen OJS dan akreditasi maka sesi kali ini saya coba sharing tentang terkait apa yang harus dipersiapkan terkait pengajuan indeks atau pengajuan ke DOAJ Direktory of Open Access Journal izinkan saya perkenalkan diri dulu nama saya Muhammad Ratodi saya di DOAJ sebagai editor kemudian juga sehari-hari aktif sebagai dosen di Winsunan Ampel Surabaya tutor RJ Jawa Timur di layar sudah ada email dan atau WA kalau misalkan nanti ada yang bisa kita diskusikan sama-sama oke next mas nah ini materi saya walaupun Pak Panitia sudah membagikan tapi ini juga bisa di diakses di sini mungkin dari rekan-rekan yang menyimak lewat channel YouTube RJI bisa akses ke sini oke next mas oke pertanyaannya pertama adalah kenapa sih kita harus mengindekskan jurnal kita ke DOAJ ya kalau tadi di awal mungkin sudah disempat dibahas oleh Pak Andista terkait pengindeks situs pengindeks maka sebentar bentar oke maaf oke kenapa harus DOAJ ya kalau tadi sudah dipaparkan oleh Pak Andista kalau dari sisi akreditasi keuntungannya adalah dengan terindeks di DOAJ maka skornya itu diberi nilai tiga ya kalau gak salah ya seingat saya tiga ya dibandingkan kalau hanya terindeks Google Scholar yang hanya diberi nilai satu kalau Skopus dan sebagainya yang lima tapi sebenarnya yang mau saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian ketika mengindekkan ke DOAJ sebenarnya banyak manfaat yang bisa diperoleh ya yang pertama ini dengan kriteria-kriteria atau panduan-panduan yang ada di DOAJ ini akan membantu pengelola jurnal memberikan servis kepada penulisnya servis di sini bisa diartikan sebagai informasi secara sejelas-jelasnya kemudian juga DOAJ bisa membantu Bapak Ibu pengelola jurnal untuk memanage atau mengelola jurnalnya supaya lebih sesuai dengan standar publishing yang berlaku di di dunia penerbitan jurnal artikel ilmiah kemudian bisa lebih tampilannya lebih menarik dan sebagainya DOAJ sendiri kemudian jaringannya sangat luas Bapak Ibu kita beroperasi secara global dengan melalui ambasador-ambasador kemudian volunteer-volantir di Indonesia sendiri ada tiga ambasador kemudian nah ini yang terakhir yang terakhir dan yang terpenting menurut saya dengan terindek dengan DOAJ di DOAJ maka peluang untuk diseminasi artikel Bapak Ibu semuanya sangat terbuka lebar jadi sampai saat ini database jurnal yang terindeks DOAJ sudah di-crawling atau sudah digunakan oleh kurang lebih sekitar 80 perpustakaan universitas kelas dunia universitas di berbagai dunia jadi artikel-artikel itu ditarik oleh perpustakaan-perpustakaan di luar negeri di kampus-kampus luar negeri kemudian itu bisa diakses secara terbuka jadi bayangkan artikel-artikel Bapak Ibu kemudian dibaca itu mungkin di mana di luar negeri kemudian kalau sudah diakses dibaca kemungkinan untuk visitasi lebih besar atau bahkan kemungkinan keberadaan jurnal Bapak Ibu lebih terlihat terekspos kemudian menarik autor dari luar negeri untuk menulis di jurnal Bapak Ibu jadi terkait diseminasi ini yang merupakan titik krusialnya kenapa jurnal Bapak Ibu untungnya benefitnya terindeks 2 aja oke next adalah terkait next mas next masih oke oke nah kalau biasanya kalau saya bicara tentang DOAJ saya bicara tentang formnya tapi kali ini saya mau sharing tentang tahapan-tahapan untuk pengajuan indikasi ke DOAJ ya setidaknya dari pengalaman kami sebagai editor dan associate editor ada 5 tahapan sebenarnya ada 5 tahapan yang secara garis besar akan Bapak Ibu lalui ketika akan mengajukan pengindexan jurnal di DOAJ yang pertama ada tahap pengecekan eligibilitas jurnal Bapak Ibu tahap ini dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri kemudian tahap kedua adalah pengajuan aplikasi tiga adalah pasca pengajuan setelah pengajuan seperti apa prosesnya kemudian ada keempat adalah keputusannya dan kelima adalah pengunggahannya kita akan membahas satu persatu next mas oke nah suara kenapa halo ini ada suara masuk oke oke yang pertama ketika nanti yang pertama kita ada saya coba susun beberapa pertanyaan yang kemudian bisa Bapak Ibu sebagai pengajuan jurnal jawab yang pertama apakah semua konten full text ini telah tersedia secara terbuka ya tersedia secara terbuka diakses secara gratis tanpa ada embargo maksudnya embargo adalah ketika publish pdf-nya full text-nya langsung tersedia tanpa ada jeda waktu oh baru sebulan atau dua bulan baru bisa diakses dan sebagainya ya jadi seperti itu tanya kan seperti itu kalau ya berarti kita lanjut berikutnya apakah jurnal juga telah memiliki memiliki halaman beranda atau halaman tersendiri ada kasus jurnal itu atau publikasi itu dia mengikut kepada halaman induk kampusnya ada seperti itu nah itu sebaiknya jangan seperti itu ya kita dedikasikan halaman sendiri atau halaman tersendiri ketiga ditanyakan lagi apakah semua informasi kebijakan jurnal sudah ditampilkan pada halaman situs yang sama dengan jurnal Bapak Ibu atau kemudian ditautkan di tempat yang berbeda ya nah terkait informasi kebijakan jurnal ini tadi sudah di awal sudah disempat ditampilkan oleh Bu Motrofin sebaiknya setiap kebijakan itu ada ada apa ya ada tampilan tersendiri ya mungkin di sidebar atau di header dan seperti itu pertanyaan berikutnya adalah apakah semua konten jurnal ya tidak hanya full text pdf tadi termasuk di dalamnya rsip-rsip ya rsip dan back issue dan sebagainya tersedia di situ kadang-kadang ada jurnal yang misalkan pindah domain ya atau domainnya berubah berarti kan sudah pernah terbit di domain yang lama pindah domain baru nah back issue-back issue yang terbit di domain lama apakah tersedia juga di domain yang baru sebaiknya itu juga di tersedia next mas nah kemudian lanjut adalah apakah setiap artikel jurnal itu punya tautan unik ya setiap artikel punya tautan tersendiri kemudian apakah jurnal juga telah punya ISSN minimal ISSN online karena ini sifatnya secara daring ya yang kemudian terdaftar di ISSN OFG jadi tidak punya ISSN cetak tidak masalah selama dia punya ISSN online ya atau kalau cuma hanya ISSN cetak tidak punya ISSN online itu yang tidak bisa kemudian ada baiknya Bapak Ibu cek di ISSN ORG ini di situs tersebut ISSN dan mudah dinapigasi artinya ketika orang mencari informasi tentang kebijakan tertentu itu apakah mudah menemukannya seperti tadi yang ditampilkan oleh Humotrofin kalau mau cari tentang kebijakan biaya tinggal sekali klik langsung diarahkan terkait author guideline sekali klik langsung diarahkan jadi apakah ditampilkan secara jelas dan mudah dinapigasikan kemudian apakah tipe penelahan review atau tipe penelahan atau tipe review juga dicantumkan di halaman situs jenis jadi biasanya dikebijakan per review apakah jenisnya open review double review double blind review blind review atau editorial review itu juga dicantumkan secara jelas termasuk jumlah minimal satu artikel akan direview oleh beberapa orang itu juga sebaiknya ditampilkan terusnya kemudian apakah halaman daftar dewan editor tersedia jadi ada punya list untuk dewan editor dan dilengkapi dengan informasi nama dan apeliasi ini jadi sebenarnya kalau sekilas dari 9 pertanyaan ini sebenarnya persiapan untuk akreditasi itu kurang lebih saja dengan persiapan untuk indeks 1-2 jadi beririsan jadi tidak dua hal yang terkait yang berikutnya adalah apakah sudah ada author guideline nah pasti ya umurnya sudah pasti dilengkapi kemudian apakah ada biaya yang dibebankan ke penulis kalaupun tidak ada biaya tetap saja dicantumkan secara jelas kalau misalkan free atau tidak berbayar kemudian dijelaskan juga secara detail submissionnya apakah free APC-nya apa free itu semua dijelaskan sudah jelas mungkin atau misalkan menerapkan fast track juga dijelaskan sebenarnya yang terpenting terpenting adalah juga apakah ada kebijakan open access yang dicantumkan di jurnal kalau misalkan di OJS 2 itu biasanya sudah ada template-nya sudah muncul open access policy-nya tinggal diaktifkan tapi kalau di OJS 3 kita perlu cantumkan itu karena ini memang prinsipnya di open access-nya kemudian yang berikutnya apakah jurnal Bapak Ibu sudah dengan jelas tepat dan konsisten mencantumkan informasi atau ketentuan tentang siapa pemilik hak ciptanya dari artikel yang terbit dan bagaimana izin penggunaannya atau lisensi jadi copyright-nya apakah sudah ada kebijakan terkait copyright kemudian apakah kebijakan tentang lisensi yang digunakan lisensi yang digunakan biasanya kita pakai kreatif common tip-nya seperti apa oke next mas apakah kemudian ada kalimat all right reserve di bagian manapun dari jurnal Bapak Ibu sekalian baik di website ataupun di kutip diharapkan jawabannya tidak ada karena kalau dengan all right reserve artinya ini sudah secara prinsip sudah sangat bertolak belakang dengan prinsip open access jadi banyak kejadian gara-gara ada kata all right reserve tadi di pdf-nya kecil aja tapi kemudian pengajuannya ditolak kadang-kadang kita mencantumkan kata tersebut tidak paham maksudnya apa biar keren aja tapi ternyata implikasinya sangat fatal kalau terkait dalam pengajuan aplikasi ke-2 aja kemudian tentang bahasa apakah bahasa pada tampilan situs jurnal Bapak Ibu konsisten artinya tidak campur-campur kebijakan ini pakai bahasa Indonesia kebijakan lain pakai bahasa Inggris boleh pilih salah satu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia tapi konsisten atau mau keduanya gitu bilang uang asal konsisten jangan sebagian-sebagian pindah ada bahasa Indonesia nanti disana ada bahasa Inggris dan sebagainya hati-hati kemudian apakah pengunjung dapat mengakses artikel-artikel di jurnal Bapak Ibu tanpa harus registrasi umumnya kalau di Indonesia ini seperti itu karena open access itu langsung dibuka kemudian apakah pengelolaan jurnal sudah mengacu pada prinsip COP artinya apakah ada laman untuk publication etiknya ini sama kayak Arjuna jadi seperti ini nah ini kemudian apakah dalam satu tahun kalender terakhir sudah terbit minimal lima artikel jadi kalau misalkan tadi konteksnya Arjuna kalau pengajuan baru kan harus terbit dua tahun berturut-turut baru bisa mengajukan kalau reakreditasi cukup satu terbitan terakhir kalau dari NDO aja walaupun baru satu isu aja bisa bisa mengajukan asal asal tadi minimal ada lima artikel next mas nah itu tahap pertama jadi kita istilahnya meng-screening lagi meng-screening lagi kondisi jurnal kita apakah sudah kalau jawab banyak jawabannya ya berarti kita sudah bisa lanjut ya kalau masih jawabannya no harus kita perbaiki dulu atau kita lengkapi dulu ya nah tahap dua adalah kita mengajukan aplikasi ke DOJ secara online ya jadi itu di di layar ada linknya ya jadi seperti catatan komendaring ini enggak enggak ada istilahnya auto safe jadi ketika nanti memutuskan untuk mengisi pastikan kondisi jaringan internetnya sudah stabil takutnya kalau sudah hampir selesai tiba-tiba jaringannya down kita harus isi lagi gitu loh jadi tidak menerapkan auto safe maka ketelitian juga perlu ya dalam mengisi form aplikasi jika sudah klik submit kemudian merasa ada yang salah jangan buru-buru klik submit karena pasti akan ditolak karena secara sistem nanti akan dianggap sebagai aplikasi berganda jadi aplikasinya double jadi ditolak jadi nanti enggak apa-apa nanti kan ketika nanti di review ketika ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya tidak basic atau minor itu biasanya nanti oleh associate editor atau editornya akan di koreksi tetap ada koreksi ya jadi bedanya dengan Arjuna memang di 2G ada proses koreksi ketika masa penilaian kemudian yang juga tidak kalah penting di bagian kontaknya nanti isikan dengan nama asli orang yang melakukan pengajuan aplikasi tersebut dan email yang aktif jadi kadang suka ketemu di isinya nama jurnal atau nama kampus sebaiknya nama asli nama orang individu kemudian emailnya yang aktif yang bisa kemudian dihubungi ketika tadi ketika ada sesuatu yang harus di koreksi kita berkomunikasinya berkorespondisinya via email jadi oke next mas oke secara garis besar ada 6 bagian kom aplikasi itu ada 6 cuman kalau biasanya bicara bagian ini saya umumnya sebelumnya saya tampilkan screenshotnya tapi kalau ini saya akan jelaskan secara singkat saja karena sekedar informasi per september nanti september 2020 DOAC akan merevisi atau merevisi formnya jadi formnya nanti yang sekarang ini akan direvisi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih simple jadi yang tidak terlalu jadi dengan harapan pengelola jurnal lebih paham tentang apa yang mereka isikan tapi intinya akan saya akan sharing apa saja sih yang ditanyakan yang bagian pertama tentang informasi dasar jurnal terkait nama jurnal ISSN penerbitnya siapa detail kontak APC archiving digital identitas digital DOI bahasa yang digunakan kata kunci dan sebagainya nah setiap-siap poin pertanyaan ini nanti akan ditanyakan juga tentang tautan linknya ya dimana nanti associate editor bisa mengecek meng-cross-check jawaban dari Bapak-Ibu di form tersebut bagian kedua itu isinya tentang bagaimana kualitas dan transparansi dari proses editorial ya disitu diminta tentang tautan editorial team tentang proses review-nya dimana bisa kita lihat jenis review-nya yang digunakan bagaimana kebijakan screening plagiarism focus and scope author deadline nah nanti seperti itu jadi memang penting sekali untuk menyiapkan tautan-tautan tersebut bagian ketiga ada terkait seberapa terbukanya jurnal Bapak-Ibu ya jadi ini cuman pertanyaannya hanya satu saja tapi kemudian ketika ini tidak dapat ditemukan di jurnal Bapak-Ibu biasanya langsung kena auto reject ya karena ini terkait kebijakan open access tadi di bagian keempat kita akan bicara tentang ditanyakan tentang lisensi konten jadi jenis lisensinya seperti apa yang digunakan seperti apa dan seberapa bebasnya pengguna atau pembaca menggunakan artikel-artikel yang ada di yang terbit di jurnal Bapak-Ibu ya yang kelima itu terkait hak cipta dan izin permission ini pertanyaannya cuman dua aja apakah jurnal mengizinkan artikel hak ciptanya dipegang oleh autor dan kedua apakah jurnal mengizinkan hak penerbitan pertamanya tetap dipegang oleh autor tanpa batasan atau tanpa restriksi ya jadi seperti itu di bagian 4 dan 5 tadi ini ternyata banyak paling sering kena reject di bagian ini nanti kita bahas sedikit bagian ke-6 menurut detail yang tadi saya sampaikan nama dan email dari orang yang mengisi dan menggunakan aplikasi ke-2 aja nah next ketika nanti Bapak-Ibu sudah yakin tadi tahap pertama sudah tahap kedua sudah melakukan pengisian form online kalian kan submit nah ketika sudah klik submit nanti aplikasi Bapak-Ibu itu nanti akan dinilai atau di-assess oleh setidaknya melalui 4 tahapan ya jadi penilaian dasar dulu kalau di Arjuna mungkin semacam desk evaluationnya kalau di Doace itu yang dinilai adalah terkait ISSN ISSN-nya benar enggak bisa ditemukan enggak datanya kalau ISSN-nya sudah oke baru nanti diteruskan ke AE associate editor associate editor ini kemudian akan mengecek setiap pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan di borangnya tadi atau di form tersebut dibandingkan dengan kondisi di situs jurnal Bapak-Ibu apakah matching atau ada yang perlu dikoreksi atau ada yang dipertentangan atau ada yang perlu diklarifikasi setelah associate editor ini selesai menilai nanti giliran editor meng-crosscheck ulang karena bisa saja nanti AE ada yang kurang ada yang terlewat di cek dan sebagainya disini editor memastikan bahwa selanjutnya sudah semua aspeknya sudah diperiksa karena setiap associate editor itu menilainya banyak Bapak-Ibu tidak cuma satu atau dua jurnal saja jadi kemungkinan untuk istilahnya serimpet tidak ada yang luput dari pengecekan itu sangat mungkin sekali setelah dari editor editor ini jadi yang mengajukan rekomendasi kepada ME ini sebenarnya seperti ini kondisi jurnalnya layak atau tidak tapi tetap nanti ME yang akan memutuskan ini diterima atau tidak walaupun diterima apakah harus melalui koreksi atau tidak penolakan terjadi biasanya karena tadi duplikasi pengajuan jadi ketika sudah melakukan submit atau entah di mana ada yang mengajukan lagi dengan nomor ISSN yang sama itu akan ditolak yang ditolak yang pengajuan kedua yang pertama tetap berjalan kemudian juga ada kasus ketika diakses jurnalnya down tidak bisa diakses atau ada mengandung malware atau spyware nah ini kalau sudah seperti ini sudah langsung auto-reject oleh sistemnya kemudian tidak memiliki ISSN atau fake ISSN ada juga kasusnya di luar negeri seperti itu atau ISSN belum terregistrasi di ISSN OFD ini juga kasusnya ketika pengajuan aplikasi ditolak karena ISSN tidak ditemukan di ISSN OFD padahal di LIPI ISSN LIPI sudah ada makanya ini kemudian nanti kita tinggal konfirmasi ke LIPI terkait bagaimana dia menyetor data ISSN jurnal kita ke ISSN ORD nah umumnya setelah submit nanti akan diproses 6 bulan jadi ketika submit sudah jangan kemudian seminggu kirim email bagaimana progres pengajuan tidak karena secara default itu 6 bulan baru kemudian ditugaskan ke associate editor tapi bisa cepat bisa 3 atau 4 tergantung antriar tapi maksimalnya 6 bulan ketika 6 bulan sudah sudah lewat tapi belum ada email yang menginformasikan bahwa pengajuan Bapak Ibu di follow up atau ditugaskan KAE baru bisa Bapak Ibu melayangkan pertanyaan atau email terkait untuk menanyakan status pengajuannya next mas tahap 5 tahap tahap 4 terkait dengan keputusan ketika sudah direview oleh associate editor dan oleh editor dan oleh MME maka ada hanya dua saja ini keputusannya accept atau reject dan setiap keputusan ini mau di accept atau reject pasti akan dikonfirmasikan by email disertakan penjelasannya jika jika ditolak kalau misalkan diterima menyertakan akses untuk login ke akun DOAJ jurnal nah untuk kalau di reject umumnya ada masa embargo baru bisa mengajukan pengajuan yang sama untuk SSN yang sama itu 6 bulan kemudian pada beberapa kasus bahkan bisa sampai 12 sampai 1 tahun atau 2 tahun tergantung kasusnya tapi intinya umumnya 6 bulan jadi kalau selama masih dalam waktu 6 bulan itu jangan sekali-sekali nyoba ngajukan lagi karena walaupun nanti sudah diperbaiki misalkan koreksiannya karena secara sistem akan otomatis reject next mas nah beberapa alasan yang kemudian jadi reject yang pertama adalah tidak ada respon sebenarnya mungkin DOJ menganggap pengajuan aplikasi jurnal Bapak Bapak bisa diterima tapi dengan koreksi koreksi sedikit atau perbaikan nah ketika kita akan konfirmasikan by email tapi ketika itu tidak ada feedback ditunggu 1 minggu 2 minggu tidak ada feedback otomatis kita akan delete itu atau kita reject supaya tidak numpuk di sistem kemudian ISSnya tidak tepat ini kasus kejadian ketika ada pengelola jurnal memasukkan nomor ISSnya entah ketuker atau tebalik kemudian ketika dicari tidak ditemukan itu juga bisa dikolak atau kasusnya ada juga tautan URL-nya pada setiap kebijakannya yang diisikan ke FOM itu identik jadi ditanya tentang kebijakan APC linknya A tentang kebijakan tentang copyright linknya A semua linknya jadi satu atau dua cuman tidak spesifik nah itu biasanya akan di-check juga karena nanti akan sulit untuk di-tracing atau memudahkan navigasi informasi duplikasi pengajuan jelas jurnal sudah di DOAJ sebelumnya itu misalkan jenengan ingin jadi gini kalau jurnal panjenengan sudah di DOAJ kemudian mau ada update informasi itu kan wajib untuk dilaporkan tapi ketika melakukan update informasi itu prosesnya akan sama seperti perlakuannya sama ketika mengajukan pengajuan awal jadi akan direview juga jadi ketika mau mengajukan update itu sebaiknya logo DOAJ hilangkan saja diturunkan dulu lah sementara dari jurnal kemudian yang juga sering terkait penolakan adalah diversitas apiliasi tim editor ini juga sama kasusnya dengan Karjuna jadi sebisa mungkin tim editor itu afiliasinya jangan dari kampus yang sama dengan penerbit jurnal minimal ada dua atau tiga diversitasnya atau jumlah editornya minim bila dibandingkan jumlah artikel terbit perisunya misalkan jurnal secara ketentuan minimal adalah lima lima editor tim editor tapi sekali terbit itu ada lima belas artikel ada dua puluh artikel nah ini kan gak masuk akal ya dua puluh artikel di handle oleh lima orang dikhawatirkan tidak 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 maksimal nanti proses editorial kemudian jurnal tidak mencantungkan secara lengkap kebijakan dasar pada halaman kita tidak ada kebijakan APC dan sebagainya jurnal tidak menerahkan akses terubah itu jelas kemudian yang paling sering itu adalah informasi yang kontradiktif antar satu kebijakan dengan kebijakan yang lain biasanya terkait copyright dan lisensi di kebijakan bilangnya author retain copyright misalkan author mempertahankan hak kita tapi di pdf atau di accept page bilangnya ada tulisan C atau copyright misalkan itu kan kontradiktif atau lisensi di footer bilangnya CCBY tapi di kebijakan CCBSA atau CCBNC itu kan gabro juga dan lain-lain oke next nah ini kalau di layar saya coba tampilkan screenshot dari email penolakan penolakan beberapa jurnal kalau lihat tanggalnya itu baru tanggal 14 bulan kemarin nah di contoh ini si jurnal ini ditolak karena in particular many of the published paper include peer reviewer or editor but member jadi terlalu banyak artikel yang ditulis oleh editor atau reviewer jadi sebaiknya DOAJ itu memberi toleransi 30% artikel itu yang ada nama editor atau reviewer jadi misalkan sekali terbit itu ada 10 artikel dari 10 artikel itu maksimal hanya boleh hanya ada 3 artikel saja yang ada nama editor atau reviewer di dalamnya sebagai penulis entah itu penulis pertama atau penulis kedua atau penulis ketiga dan seterusnya hanya 3 30% jadi kalau cuma misalkan 5 artikel sekali terbit berarti 30% tidak sampai 2 berarti cuma cukup 1 saja ada artikel yang ada nama editor atau reviewer ini kenapa seperti ini karena dikhawatirkan akan mengganggu atau conflict of interest kemudian di contoh ini juga terkait polisi kebijakan tentang lisensinya juga berbeda antara yang di kebijakan dengan di website kemudian the short time from submission to acceptance jadi ada poin pertanyaan di form itu menanyakan berapa pekan rata-rata yang dibutuhkan waktu yang dibutuhkan mulai dari submit hingga publish ini kemungkinan jurnalnya mengisinya sangat pendek bisa jadi dia hanya mengisi 3 minggu atau 4 minggu kan gak mungkin mulai submit sampai publish itu perlu makan waktu cuma hanya 3 minggu atau 4 minggu submit kemudian review aja sudah seminggu review aja sudah sebulan mungkin ya kita kasih waktu sebulan reviewer revisi bisa kita kasih waktu sebulan lagi layout bisa kita kasih waktu sebulan jadi sebenarnya sudah 3 bulan minima rata-rata jadi kalau ketika isinya terlalu singkat juga mencurigakan next nah ini juga sama terkait dengan contohnya lagi number of reviewer-nya terlalu kecil jadi jumlah reviewer-nya sedikit bila dibandingkan dengan artikel yang terbit dikhawatirkan juga itu akan mempengaruhi kinerja editor atau reviewer kalau terlalu banyak naskah yang direview atau terlalu banyak naskah yang dihandle kemudian juga disini bahasa ya ternyata di jurnal tersebut ditemukan bahasa yang berbeda bahasanya gado-gado campur kemudian tidak disertakan juga tentang informasi tentang submission fee walaupun gratis tapi kita perlu ditantumkan bahwa submission free-nya gratis next mas ini contoh yang berikutnya nah ini terkait ini ditolak karena copyright policy-nya membingungkan katanya jadi karena antara kebijakan copyright dengan bagian lain dari jurnal itu ada yang konflik ya jadi misalkan di kebijakan bilangnya author return copyright tapi di pdf bilang copyright jurnal 2020 dan lagi-lagi tidak ada author charge jadi tidak menginformasikan tentang informasi kebijakan biaya next mas ini jadi ini yang disarankan oleh Dewajit terkait hak kita dan disensi bahwa sebaiknya kepemilikan hak kita tetap berada di penulis kemudian tidak melakukan hak penerbitan eksklusif artinya hak penerbitan itu tidak dipegang sepenuhnya oleh jurnal maaf kemudian tidak melakukan pembinaan hak komersial kemudian direkomendasikan juga menerapkan lisensi yang cukup bebas misalkan CCBY CCBY SA CCBNC ya terlepas kemudian hak ciptanya itu ada dipegang oleh siapa next mas ini yang juga yang agak penting ya biasanya jurnal-jurnal baru itu demen sekali ya suka sekali mencantumkan logo-logo pengindeks di bagian footernya semakin rame kayaknya tapi ternyata tidak demikian karena ada yang namanya misleading metric ya jadi ada situs-situs pengindeks yang kemudian mengklaim mereka punya metric padahal metricnya sendiri itu dalam kategori misleading itu ada websitenya bapak ibu bisa cek di sana nah salah satu yang sering kita temui ketika menilai adalah mencantumkan logo site vector atau DRJI directory of research journal indexing nah itu maksud yang bukan predator sih sebenarnya tapi meragukan kita mempertanyakan kapabilitasnya pengindeks tersebut ketika mengklaim dia mempunyai hitungan metric metric dan sebagainya jadi sebaiknya jangan kenapa karena kalau ketika jurnal bapak ibu mencantumkan logo-logo tersebut asumsi dari DRJI bahwa bapak ibu mendukung praktek misleading metric tersebut jadi menyesatkan ya nah jadi gak usah lah kita cantumkan indexing-indexing yang jelas-jelas aja next mas nah kalau sudah nah itu kan kalau tadi diterima maka nanti akan dapat email terkait akses kewajiban berikutnya adalah tahap berikut terakhir adalah mengunggah metadata artikel kedua supaya apa supaya artikel kita bisa diakses oleh tadi universitas-universitas luar negeri dan sebagainya disimilasinya semakin luas tiga cara untuk mengunggah ada secara manual input metadata artikelnya secara manual di sistemnya DOAC ada unduh file DOAC XML-nya di sistem DOAC ini kita bisa download XML-nya di OJS kita ya dalam format XML atau menggunakan API DOAC next mas nah ini tampilannya ketika nanti sudah tampilan dalamnya ketika jurnal Bapak-Bapak-Bapak sudah dinyatakan terima bisa login nah itu kalau yang saya kotak merah itu ada upload artikel XML XML-nya bisa kita tarik dari OJS kita ada yang sebelahnya itu enter artikel metadata itu yang tadi saya bilang manual next oke ini dua dua blok ini atau dua sumber ini yang saya jadikan referensi hari ini Bapak-Ibu bisa mungkin mengunjunginya ketika nanti setelah sesi ini selesai atau ketika ada waktu oke next oke terakhir terima kasih sudah menyimak dan saya rasa kita harus mulai mendukung praktik-praktik terkait keterbukaan dalam publikasi lingga terima kasih masih lingga saya kembalikan baik terima kasih Pak Ratodi atas pemaparan makinnya berkaitan dengan indeksasi DOAC sangat menarik sekali karena beberapa ilmu baru yang saya sendiri juga menyerap bagaimana cara mengupdate informasi jurnal apabila jurnal tersebut sudah redaksi DOAC salah satunya tadi menghilangkan logo DOAC Pak ya gitu baik selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab Bapak Ibu yang ingin bertanya ini sudah ada Ibu Alinia Elisanti dan tadi juga disampaikan Ibu Agni di grup Whatsapp Ibu Alinia Elisanti monggo kami persilahkan untuk bertanya kepada siapa pertanyaan itu ditujukan kemudian juga perkenalan mungkin Ibu pengelola jurnal apa dari instansi mana monggo Ibu Alinia sebentar saya anmu oke sudah Bu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih hak cipta hak cipta atau izin tadi disarankan kalau mau ke DOAC hak cipta nya kalau bisa diserahkan kepada autor kemudian pertanyaan saya apa sanksinya atau apakah kekurangannya jika dialihkan ke jurnal kemudian yang kedua terkait dengan diversifikasi atau diversitas dari afiliasi untuk jumlah dewan editor itu misalnya Pak artikel saya yang kami kelola di jurnal kesehatan itu ada 7 artikel kemudian berapa minimal jumlah editor yang harus kami punyai kemudian untuk dari itu tersebut untuk editor berapa persen yang harus dari kampus lain kemudian selanjutnya terkait dengan misleading matrix mungkin kami mohon informasi contohnya apa saja yang termasuk ke dalam misleading matrix itu apa saja mungkin itu saja terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih saya saya yang 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 pengen imai tentang yang kemasukan kemudian mungkin Bapak Ibu dari Bapak Ibu menanggapi baik terima kasih Pak Yulinga Alenia ya terakhir ketemu 2017 di UNER kalau nggak salah bulan Januari tanggal dikasih di Ung Sida waktu Kongres RJI pertama April April 2017 sama di UNER terakhir ketemu Pak Todi sama Bumut ya saya ingatnya di ini di apa di UNER oke langsung saja ya terkait dengan similaritas jadi kalau di kami biasanya ketika artikel masuk itu editor langsung melakukan pengecekan similaritas dimana semua informasi terkait yang nggak penting kayak misalnya header puter itu kami hapus terus habis itu seperti kayak identitas penulis itu juga kami hapus ini data referensi itu juga kami hapus jadi hanya fokus pada isi artikel kayak judul kata kunci atrak dan seluruhnya itu seperti itu jadi biasanya kami maksimal 15% kalau misalnya di tahapan pertama itu similaritasnya masih tinggi lebih dari itu kami kebalikan untuk melakukan revisi setelah itu nanti dicek lagi setelah sudah sesuai kita kasihkan ke reviewer begitu juga ketika misalnya penulis itu melakukan revisi itu juga kami cek jadi setiap ada perubahan-perubahan kami cek jadi ceknya tidak hanya satu kali di awal atau tidak hanya waktu mau diterbitkan dan hasil dari similaritasnya itu kami unggah juga di OJS kami harapannya adalah biar peneliti nanti ketika menggunakan untuk Java dan lain-lain mereka tidak perlu melakukan pengecekan lagi tinggal mengundul saja cuma hasil dari pengecekan ini biasanya sesnya itu lebih besar yaitu misalnya sekitar 2 jutaan padahal terhasilnya mungkin tidak sampai 1-3 jadi solusinya jadi adalah dilakukan kompres biar sesnya itu tidak habis itu yang pertama terus yang kedua masalah provider itu biasanya ini apa namanya mereka akan melakukan kalau di kami di kami itu tidak hanya sekedar ngasih tahu ini perlu direvisi enggak jadi kalau diregister itu biar enggak panjang-panjang waktunya gitu ya provider kami sekalian saya minta tolong pak sekalian dilakukan revisi jadi misalnya ada kalimat yang enggak bagus itu langsung saya minta sekalian aja direvisi sama provider kami jadi si penulis itu hanya nanti ketika sebelum copy editing itu mereka hanya sekedar ngecek kira-kira perbaikan kami itu di studio atau tidak terus habis itu barangkali ada perbaikan-perbaikan lagi sebelum dilakukan penerbitan gitu gitu bu oke bu bisa bertanya mau nyambung ya bu untuk apa namanya check plagiarism ibu pakai apa turnitin gak ibu turnitin kalau misalnya pas lagi enggak gangguan kalau pas gangguan kadang pakai editiket oh iya itu di fasilitasi kampus atau memang apa namanya register sendiri mengusahakan sendiri dari kami sendiri ibu jadi kalau editiket itu kan juga fasilitas ketika kita berlangganan DOI crossres lewat ini ya lewat oh MGI ya satu paket itu ya bu oke terus habis itu kalau yang turnitin bisa jadi juga editor dari kampus luar negeri atau mungkin juga dari apa namanya kampus gajah-gajah itu misalnya kayak dari ITS UKM dan lain-lain mereka kan tidak punya sendiri ya oke untuk proofreadnya bu ini proofreadnya kira-kira persyaratan untuk tenaga proofread itu yang seperti apa karena selama ini semuanya ini biasanya yang handle itu managing di tempat kami kalau di kami kita butuh mungkin kualifikasi untuk proofread itu harusnya seperti apa apa yang memang ada tidak terlihat tertentu karena kan kalau proofread nanti juga kita harus cek abstrak juga dan sebagainya bahasa Inggrisnya bagaimana kan seperti itu juga ya kalau di kami itu bu biasanya ya pernah menjadi penulis di jurnal internasional yang bagus ya kualitasnya bagus cuma kadang kan kita gak tahu ya kadang belia itu jangan-jangan juga menggunakan jasa penerjemah terus ini juga biasanya saya mengutamakan orang yang saya kenal jadi saya tahu sendiri bahwa belia itu bahasa Inggrisnya bagus karena temen-temen secara langsung kalau temen yang gak langsung biasanya itu tadi mungkin belia pernah studi ke luar negeri kayak tadi Pak Wisnu itu lagi di Perancis terus ada Pak Haris itu di Universitas Manchester Inggris biasanya kalau biasanya luar negeri yang itu dari Eropa kadang kan persyaratan S2-nya itu kan pakai IELTS yang minimal 6 atau 7 terus itu toko-nya 500 lebih jadi insya Allah kan bahasa Inggrisnya udah bagus sudah cukup Bu Bud matur semua Bu Bud sami-sami sami-sami nyenang juga terima kasih Bu Bud atas tanggapan yang pertama tentang copyright ya Bu Alin sebenarnya kenapa kemudian DOAJ merekomendasikan copyright ada di penulis adalah karena ini bentuk pengakuan hak cipta yang paling bebas jadi ketika hak cipta ada di autor si autor itu bebas untuk kemudian mendisiminasikan karyanya melalui media apapun tanpa harus minta izin dan sebagainya kemudian tapi dalam konteks DOAJ itu ada yang namanya DOAJ SEAL ketika salah satu parameternya untuk bisa masuk dalam kategori DOAJ SEAL adalah salah satunya adalah copyright ada di tangan jumnal jadi tidak ada istilahnya kemudian apa sanksinya tidak ada karena itu kan kebijakan pengelola sebenarnya jadi tidak ada saksi tapi kalau ketika pengelola jurnal menjawab copyrightnya ditransfer ke jurnal maka dia tidak eligible untuk masuk ke dalam kategori DOAJ SEAL berarti masuk kemana Pak green tick namanya yang biasa itu namanya DOAJ green tick centang hijau itu yang pertama yang kedua tadi terkait editor ya Bu ya iya Pak ya editor diversitas untuk afiliasi jadi diversitas afiliasi editor sebenarnya kita melihatnya di editor ya di editor itu jadi misalkan kita lihat sebenarnya tidak ada angka yang pasti harus berapa harus berapa gitu ya kita melihat juga tentang rasio atau kewajaran dari proses penerbitan artikel jadi kalau misalkan jurnal Ibu Alin tadi ada tujuh tujuh artikel sekali terbit kemudian menerapkan double blind review misalkan DOAJ ini ME ini ada pemahaman sendiri terkait double blind jadi sebenarnya tidak ini sih sebenarnya tidak harus double blind disarankan untuk setiap artikel disebutkan minimal berapa orang direview good practice nya itu satu artikel minimal direview oleh dua orang maka tim editornya minimal adalah dua kali dari jumlah artikel yang terbit jadi 14 jadi 14 itu bisa gabungan antara editor editor dan reviewer karena DOAJ itu kenalnya hanya editorial board saja dia tidak memisahkan antara editor tim dengan reviewer jadi seperti itu jadi seperti itu jadi kalau misalkan ada rata-rata 7 berarti paling-paling 15 lah dengan editor in chief nya dengan reviewer nya udah totalnya segitu oh total ya Pak ya total dengan reviewer jadi ini kalau di DOAJ nanti berbeda ya Pak untuk apa namanya kalau di DOAJ kan kalau di Garuda kan harus detail ya jadi reviewer sendiri kemudian editor sendiri kan seperti itu nanti associate editor atau editor tetap akan mengecek karena di Indonesia kan beda tadi dipisahkan ya antara reviewer dengan editor dipisahkan maka associate editor dan editornya ketika melakukan assessment kita akan juga melihat halaman halaman dari reviewer kita totalkan juga jadi seperti itu karena kita tahu kondisi di Indonesia seperti itu untuk apa persebaran editornya Pak yang salah di DOAJ itu berapa persen dari luar kampus tidak ada persentase tidak ada yang penting ada jangan cuman hanya kampus itu aja pokoknya ya kalau mau ngikuti dari Arjuna kan sistemnya berapa 40-60 ya yaudah ikutin aja ketika kita sudah mengikuti Arjuna untuk Arjuna sebenarnya kita sudah eligible untuk DOAJ kan gitu jadi gak kerja dua kali terus yang terakhir apa tadi oh terkait misleading metric misleading metric itu sebenarnya bukan kalau tadi kan situsnya dihebut kata-kata predatory sebenarnya bukan predatory tapi misleading metric ini artinya meragukan gitu ya jadi ini adalah situs-situs pengindeks yang kemudian menggunakan embel-embel atau iming-iming angka impact factor supaya orang kemudian mengindekskan jurnalnya di sana gitu ya padahal perhitungan impact factornya mungkin itu gak valid gitu loh belum terbukti secara baik gitu jadi salah satunya yang sering yang suka ditemui adalah side factor side factor itu termasuk situ kemudian DRJI dan directory of research open research journal index DRJI itu termasuk jadi menurut saya sih kayak gitu-gitu ya gak apa-apa jenengan daftar ya artinya masuk ke sana tapi jangan ditampilkan di situs gak apa-apa munggu aja tapi jangan ditampilkan situs jangan ditampilkan situs yang kredibel aja ya portal Garuda ya Sinta ya DOAJ Morare dan sebagainya Pak misalnya yang Kopernikus itu gimana Pak masuk kemana dia Pak Kopernikus itu masih perdebatan sih masih ada yang bilang tidak dipercanyakan karena kan kok pengindeks berbayar gitu kan sekelas kopus aja gak bayar kok tapi ada yang bilang gak apa-apa karena dia ada proses review juga jadi ya terserah kalau itu sih gak masalah sih mau dicantungan atau tidak tapi yang sering kena oleh dalam konteks DOAJ ini adalah ya tadi set factor set factor baik terima kasih banyak Pak Todi sama-sama oke terima kasih Pak Todi atas tanggapannya saya juga jadi moderator jadi tambahinmu lagi ini ya luar biasa bagaimana cara kita bisa terima kasih di grup tempat yang ini ada pertanyaan lagi di di grup yang bisa saya sampaikan dari kuat ini izin bertanya dari jurnal neuroanestesi Indonesia satu-satunya jurnal tentang neuroanestesi Indonesia yang saya mau tanyakan ini ada tiga yang pertama editor minimal berapa untuk satu jurnal yang terbit per edisi minimal ini pertanyaannya belum dijelaskan kepada siapa kemudian yang kedua sudah dua kali mengajukan DOAJ gagal sebab editor reviewer dan penulis itu masih terbatas karena cara mengatasinya nah ini mungkin ke Pak Pak Todi yang ketiga karena terbatasnya anggota apakah bisa reviewer tidak dicantumkan di laman website selama pengajuan DOAJ terima kasih mungkin dari Bu iya Pak halo mungkin dari Bu bisa menangkapi pertanyaan pertama dan Pak Todi yang kedua dan yang ketiga Pak Bu terima kasih langsung saja ya tadi pertanyaan itu tentang berapa editor yang terlibat dalam sebuah terbitan jadi kalau di jurnal register dari pengalaman saya itu adalah berdasarkan tergantung ini papernya jadi kayak misalnya ini ya ada paper ini baru lima saya satu terbitan jadi yang dua masih jadi dari sini itu ada satu artikel terkait dengan blockchain ini dua orang saya sama ahli blockchain tadi Pak Wismu terus habis itu ada juga ini tentang apa namanya IT performance di jurnal yaitu di sini dua orang yaitu ada editor yang spesial di IT governance sama saya ini yang saya pakai umum-umum karena saya bukan ahlinya di IT governance terus habis itu ada juga yang ini tentang apa ini ya human apa ya IC kalau nggak salah intinya itu adalah IMK ya interaksi apa IMK itu saya lupa intinya ini bidangnya itulah itu ada sama dengan Bu ini kemarin ada dua ini ada tiga yang pertama itu sama ini kebetulan bisa dua-duanya namanya Bu Nurul Imamah jadi kalau editor ini kan nggak perlu ditutup ya jadi saya kasih tahu namanya ini Bu Nurul Imamah ini juga terus habis itu ada juga Pak Deki yaitu baru jadi disini dari sini aja sudah berapa berarti dua dua disini tiga tiga disini lima terus disini ada juga tentang ini apa namanya data mining ya disini ada lagi Pak Lukman ini kalau nggak salah kemarin dari teman saya di ITS yang sekarang S3 di Jepang di Rosima jadi disini sudah enam terus habis ini disini tentang apa EOT berarti ada tujuh yang dua artikel lagi belum itu kebetulan artikelnya ada satu blockchain lagi yang satunya itu beda jadi itu intinya jumlah dari editor itu tergantung artikelnya kalau artikelnya ternyata semuanya beda-beda bisa jadi ya artikelnya beda-beda itu lagi tapi kalau misalnya artikel sama bisa jadi ya satu editor bisa lebih dari satu artikel misalnya mengirimkannya itu kan waktunya beda sehingga insya Allah nggak ada ini ya kurang dekat dengan mungkin oh mohon maaf jadi sudah 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 ya oke kita tunggu Pak Irun halo halo suara saya sudah masuk halo halo jadi ini apa namanya intinya tergantung artikelnya gitu kalau misalnya artikelnya topiknya sama tapi pengirimannya berbeda waktunya jauh gitu insya Allah satu editor bisa menghandle dua ini ya dua artikel tapi kalau waktunya berdekatan itu kayaknya kurang maksimal kalau misalnya satu editor untuk dua artikel mungkin itu dari saya terima kasih baik terima kasih tanggapannya Bu Siti Mutrofin kemudian pertanyaannya kedua ditujukan kepada Pak Todi saya tanya dengan DOAJ tadi keterbatasan editor reviewer autor dan pertanyaan selanjutnya tadi berkaitan dengan apabila dalam proses pengajuan indeksasi DOAJ bagaimana jika laman reviewer tidak tercantum di website jurnal minta Pak Ratodi Pak Andista kalau saya ada kurang tolong ditambahin ya memang ada beberapa bidang ilmu tertentu yang dari sisi autor dari sisi kepakarannya juga tidak sebanyak bidang-bidang yang lain termasuk yang yang ditanyakan ini tapi intinya gini kalau seperti itu salah satu strategi yang mungkin bisa diterapkan adalah memastikan bahwa dalam setiap kali terbitan itu paling tidak 30% tadi 30% dari artikel yang terbit itu yang hanya ada nama tim editornya ketika memeriksanya itu biasanya kita di associate editor itu ngeceknya 2 atau 3 terbitan terakhir kita ngeliat kebandingannya seperti itu jadi mungkin nanti bisa bisa dimainkan di ketika apa jangan ditampilkan dulu nama-nama si yang menulis tersebut aduh maaf ada kucing jangan ditampilkan dulu nama-nama yang kemudian menulis agar supaya apa tadi angka artikel yang ditulis oleh tim editor tidak tinggi kenapa sebenarnya yang dikhawatirkan ketika terlalu banyak editor yang menulis atau menerima artikel dalam isu yang sama adalah terjadi conflict of interest jadi seperti itu kalaupun misalkan ibu masa belum keluar itu sebenarnya di DOAJ tidak ada banding ketika di reject kemudian ada banding karena kondisinya tapi bisa melayangkan pertanyaan atau komentar atau itu ada di situsnya kita tinggal inform minta klarifikasi itu bisa saya sarankan juga buat ibu ini kita di RJI juga mau ada acara hot show DOAJ yang tiap Sabtu malam minggu yang mendatangkan managing editornya langsung dan editor in chiefnya langsung dari DOAJ mungkin nanti ibu bisa langsung join bergabung dan menanyakan kalau seperti itu kondisinya seperti apa karena seperti itu jadi satu lagi kadang-kadang jadi gini ya rata-rata yang kena penolakan reject itu biasanya adalah jurnal-jurnal yang tidak pakai domennya .acid atau ada id-nya karena kalau kita pakai acid atau ada id-nya pasti akan masuk ke managing editor yang handle di Indonesia dan kalau managing editor yang handle di Indonesia itu biasanya kita akan komunikasi tentang gimana kondisi jurnal ini apa yang perlu diperfeksi tapi kalau misalkan jurnal bapak ibu itu domennya com org atau apa net gitu ya nah itu bisa saja nanti penugasannya diberikan kepada AE atau editor tidak melihat lagi pokoknya tidak sesuai reject beda dengan kalau misalkan sama-sama jadi tidak tahu saya tidak tahu kalau jurnal jurnal ini pakai domennya apa tapi kalau misalkan kasusnya terkait editor tadi menurut saya mainkan dipastikan saja dalam setiap kali terbitan tidak lebih dari 30% nama editor yang tercantum di situsnya itu ada di nama penulis dalam setiap terbitan jadi gitu sih karena beberapa itu kasusnya sama dengan jurnal bidang seni bidang seni itu kan juga jarang dia boleh makanya sebaiknya mungkin tipikal tipikal reviewnya yang digunakan adalah sebaiknya bukan double blend atau edit bukan apa ya kalau di seni itu art humanities itu disarankan pakainya tipikal editorial review jadi reviewnya dilakukan oleh tim editor memang dinyatakan dari awal seperti itu mungkin bisa pakai seperti itu perbijakannya begitu mas mungkin Pak Adista ada yang mau ditambahkan Pak Adista mungkin barangkali ada yang mau ditambahkan sebetulnya gini sebetulnya yang banyak ditolak itu hampir mayoritas itu masalahnya di copyright jadi kalau mau jujur jadi jurnal di Indonesia itu banyak copyrightnya itu belum dibahami secara betul dan listennya itu dia ngambil di jurnal tempat lain jadi kalau kemarin saya pernah ngasih materi beberapa alasan penolakan 2J berdasarkan aplikasi yang sudah masuk mulai 2018 itu hampir yang meridiki porsi di atas 60% ditolak itu karena konflik di copyright itu yang paling banyak sedangkan yang di editor nulis dan lain sebagainya itu kalau sebetulnya kita AEA Indonesia yang kenal dengan pengolahnya pasti minta seperti yang disampaikan Pak Halid sementara dihilangkan dulu namanya nanti kalau sudah ada decision-nya ada keputusannya kembalikan lagi namanya itu sering sering kita lakukan seperti itu tidak ada masalah mungkin teman-teman fokus ke statement-statement yang dikulis itu jangan sampai kontradiktif saja karena mereka tidak ngecek sampai dalam seperti yang dilakukan di Arjuna mungkin itu saja Pak Pak Yulingga baik terima kasih Pak Rista atas tambahnya ini sudah pakat-pakatnya jadi saya rasa Bapak Ibu yang hadir pada hari ini tidak rugi mendengarkan dari editor langsung dan associate editor kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Taida Pak Hiah dari IPB Monggo Ibu bisa bertanya langsung kepada pemateri Halo Bu Zahida ya suara saya bisa didengar masih terlalu kecil Bu saya bisa saya ada tiga pertanyaan teruntuk kebetulan untuk semua pembicara yang pertama untuk Bu si tim mutrofin ya Bu disini mau nijin jadi kebetulan saya pengelola baru kemudian ketika saya menjalankan OJS ini ada kendala dimana DOI pada artikel lama itu tidak aktif Bu maksudnya banyak sekali ketika kita saya ngecek di artikel-artikel yang memang dia mengacu di referensi yang lama itu ternyata DOI-nya tidak aktif nah seperti itu ketika saya setting aktif secara manual itu ternyata tidak bisa itu seperti apa apa yang harus saya lakukan apakah saya harus merubahnya secara manual satu-satu dengan memasukkan data tersebut ke crossref atau mungkin ada setting yang otomatis yang bisa langsung seperti itu kedua yaitu ke Pak Andisa tadi saya juga udah nanya secara private jadi kebetulan di Agustus nanti itu akreditasi saya sudah habis kemudian karena saya baru jadi saya baru tahu kalau memang harus 6 bulan sebelumnya nah kebetulan saya baru mempersiapkan itu di Juli awal kemarin dan langsung saya ajukan karena saya juga diskusi ke teman-teman yang pernah akreditasi sepertinya sudah cukup seperti itu nah untuk menunggu hasil itu apakah butuh waktu yang lama atau nanti saya diberikan waktu untuk revisi atau seperti itu itu untuk Pak Andisa pertanyaan terakhir untuk para Todi yaitu di jurnal saya oh maaf sebelumnya saya perkenalkan saya Saida Fathia dari jurnal ilmu dan teknologi kontropis dari PB seperti itu nah para Todi disini saya ada masalah di DOAJ kebetulan setelah saya pelajari di profile DOAJ kami itu apa namanya nama dan ISSN online nya itu berbeda Pak awalnya kemarin saya sudah mengajukan email ke DOAJ bahwasannya saya ingin merubah ISSN awalnya DOAJ menanggapi bahwa oh iya silahkan untuk mengirimkan ISSN setelah mereka mengevaluasi ternyata mungkin berkaitan dengan nama di profile DOAJ kami ternyata memang dulu itu ada penggantian nama Pak di jurnal kami dari yang e-jurnal menjadi yang jurnal seperti itu nah ternyata saya baru tahu bahwa di DOAJ itu belum dirubah seperti itu dan kebetulan nanti akreditasi kan ada saya sedang mengajukan reakreditasi apakah itu berpengaruh dan kemarin ketika saya mengajukan ke DOAJ pun sudah disarankan bahwa saya harus mengajukan aplikasi baru saya sudah mengajukan karena kemarin saya baru mencoba pertama jadi saya dua kali mengajukan new aplikasi ternyata masih di profile yang e-jurnal dan langsung seketika dapat balasan dari DOAJ bahwa langsung di cancel maksudnya registrasi di cancel seperti itu nah yang terakhir itu akhirnya saya buka di profile baru maksudnya dengan akun baru seperti itu dan belum ada balasan karena sebelumnya juga di DOAJ yang help desk DOAJ itu menyatakan silahkan menginformasikan kepada kami bahwa sudah mengajukan new aplikasi nanti akan kita merge seperti itu maksudnya apa yang harus saya lakukan Pak untuk menunggu apakah memang itu sedang diproses atau seperti apa karena banyak sekali jadi dari 2019 itu metadata kami belum terupdate Pak seperti itu baik terima kasih mohon direspon baik terima kasih pertanyaannya dari Bu Saidah dari PP ya pertanyaan untuk Bu Siti kemudian Pak Anissa juga Pak mungkin bisa dimulai dari positif Profit Profit dahulu terima kasih Bapak menyambung dari pertanyaannya menjawab dari pertanyaannya Bu Saidah pengalaman saya mengelola jurnal ada dua yaitu register dan teknologi dimana register alhamdulillah tidak pernah ada masalah ketika mengaktifasi DOI tapi yang di teknologi seperti yang saya katakan tadi teknologi ini mati suri mati suri karena kebetulan apa ya saya mengelola dua jurnal jadi kewalahan jadi ada jurnal yang bagus banget register terus ada juga yang saya korbankan yaitu teknologi dan sekarang berusaha untuk menghidupkan lagi nah di tahun 2016 ini aktifasi DOI gak ada masalah terus kemarin 2020 saya hidupkan lagi jurnalnya saya aktifasi DOI untuk artikel terbaru ternyata itu gagal terus ibu mohon maaf suaranya tidak ada bu oke lanjut ya jadi apa namanya untuk permasalahan kenapa gagal aktifasi DOI ini kasusnya ini bu beda-beda gitu jadi kita harus ngecekin satu-satu di OGS saya kemarin itu saya coba perasaan datanya gak ada berubah ternyata mungkin saya pernah ada perbaikan data nama jurnal atau mungkin masalah singkatan atau mungkin masalah abbreviation dan lain-lain yang kemarin itu mungkin gak gak ada seperti itu terus kemarin saya coba buat deskripsinya detail seperti register sehingga ada data-data itu yang di OGS itu bisa jadi ada perubahan sehingga ketika saya daftarkan lagi itu katanya gagal karena ISSN ini itu sudah pernah ditaftarkan yang lain padahal kalau masalah registrasi DOI perasaan itu datanya gak saya ubah mungkin perubahan itu ada di set up detail seperti itu akhirnya ya saya coba satu-satu tapi saya belum menemukan kemarin berhasil itu berdasar karena apa jadi terus-terang seperti itu otak atik ya Bu iya otak atik jadi sementara itu saya gak tahu kasus jenengan ini gagalnya karena apa itu Bu yang bisa saya terima kasih Bu mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya saya ingin cepat-cepat saya ingin cinta saya dengar Pak Tadi ya akreditasi reakreditasi maksudnya batasnya seperti apa tadi saya sudah sempat cek ke jurnal yang dikelola Pak Ibu di jurnal ilmu dan teknologi kelautan tropis posisi standingnya cinta 2 SKnya 9 Juli 2018 dan posisi hari ini adalah posisinya jurnal Ibu terbit volume 12 nomor 1 2020 karena diajukan telah diajukan reakreditasi maka isu yang dilantarkan hanya volume 12 nomor 1 nanti SK terbarunya akan dinilai untuk volume 12 nomor 1 jadi tidak ada masalah karena masih berlaku sampai dengan volume 12 nomor 2 jadi aturannya adalah ketika masih berlaku maka reakreditasinya cukup 1 kali apabila lewat satu isu apabila lewat volume 12 nomor 2 baru diajukan atau sudah lewat volume 13 nomor 1 baru diajukan maka akan dinilai kembali lagi ke 2 volume jadi masih berlaku akreditasinya kalau untuk hasil reakreditasinya itu kira-kira saya bisa tahunya melalui apa ya apakah saya harus update di Arjuna di dashboard di Arjuna itu kan ada timeline ada timeline proses coba nanti dicek hari ini posisinya sudah diterima atau belum musulannya karena tahap yang saya sampaikan tadi diterima desenvaluasi baru akan penugasan kalau sudah penugasan itu tidak sampai 2 bulan sudah yang lama dari proses diterima desenvaluasi sampai penugasan oh iya baik terima kasih pak terima kasih pak todi selanjutnya pertanyaan yang ditujukan kepada pak pak todi ya kalau saya tadi salah terima kasih pak andista saya menyimak videonya ini pak spotlightnya terima kasih pak andista selanjutnya kepada pak todi pak andista silahkan ya makasih mas jadi sebelumnya mungkin saya nambah dari pertanyaan ke bumut ya ya mungkin yang bisa dilakukan adalah kalau ibu megang akses untuk login ke crossref nya bisa cek log error nya apa ya disitu nanti bisa kelihatan error nya penyebabnya apa ya apa karena-karena ISSN atau karena yang lain jadi nanti dari situ bisa tidak perlu harus periksa satu-satu jadinya ya cukup lihat yang error biasanya kalau kita masuk kelihatan nanti ada logo atau tanda E merah huruf E merah itu kan berarti error di klik kita lihat log error nya seperti apa dari situ nanti kita bisa tentukan mana yang harus diperbaiki jadi seperti itu jadi tidak perlu satu-satu nah kemudian terkait DOAJ ini pengajuan untuk perubahan datanya kapan ya kalau tidak salah saya ngajuinya akhir Juni itu yang saya masih salah menggunakan profil yang lama kan saya baru sadar kalau ternyata new aplikasi itu harus pakai login yang profil baru jadi saya sempat dua kali aplikasi registrasi aplikasi langsung dibalas gagal terus saya baru sadar oh ya mungkin karena saya masih pakai masih login posisinya sudah masuk akhirnya saya keluar saya registrasi lagi kemudian sampai sekarang belum ada balasan ini ini yang diupdate nama jurnal atau ESSN-nya ESSN dan nama jurnal ESSN-nya berubah gitu ya yang internet yang online-nya Pak yang print nggak ada masalah namanya beda Pak Taji namanya beda juga jadi kemungkinan besar ini dianggap sebagai pengajuan baru karena mulai 2019 ini setiap kali update informasi maka akan seperti yang tadi saya sampaikan diperlakukan seperti proses review dari awal gitu ya makanya saya sarankan mungkin logo-logo DWC diturunkan dulu ya tapi kalau misalkan ini kaitannya sama akreditasi ya untuk kan sayang lah ya kalau diturunkan kan jadi poinnya kurang ya ada alternatif jadi dimension diakui ya Pak Endista ya diakui itu poinnya sama dimension cantumkan logo dimension itu poinnya sama dengan DWC jadi itu nggak masalah jadi tetap masih bisa tetap masih bisa dapat poin maksimal di bagian pengindeksing pada borang Arjuna tapi satu sisi proses perbaikan tetap jalan saya khawatirnya nanti kalau misalkan jadi yang screening awal ISSN itu kan bukan orang Indonesia ya Bu ya jadi rata-rata itu dari luar ketika dilihat ini ini jurnal kok ngajuin DWC tapi sudah mencantumkan logo DWC dianggapnya mengklaim di reject kemarin ada ada informasi bahwa sudah ada gitu ya khawatirnya seperti itu ini kok jurnal baru mengajukan aplikasi karena dianggap aplikasi baru ya tapi sudah mengajukan logo DWC akhirnya dia di reject padahal statusnya untuk update dan update-nya sendiri itu nanti akan di review lagi kayak dari awal oleh AE editor dan sebagainya jadi kan kalau seperti itu kan emang ya jadi langsung di reject 6 bulan lagi nunggu tapi kalau kondisi seperti ini mungkin dalam waktu 3 atau 3 bulan atau 4 bulan ke depan sudah ada kabar ditugaskan ke AE jadi lebih baik saya hapus hilang logo DOAJ-nya indexing DOAJ-nya kan untuk menghilangkan logonya aja dihilangkan aja saja dulu tapi kemudian penggantinya untuk sementara karena ini sudah mengajukan reakreditasi ya misalkan posisi dalam pengajuan reakreditasi dimensi tadi ya Pak Andista bisa jadi alternatif bisa digantikan iya gitu baik itu tetap ikutin proses dari awal ya Pak sama hanya akhirnya baru betul untuk kembali mohon maaf kembali ke Pak Andista kira-kira apa namanya kalau saya kan secara manualnya harus ngecek di Arjuna kalau secara umumnya itu proses reakreditasi itu berapa lama sih Pak untuk sampai kita bisa mengetahui bahwa oh sudah diakreditasi lagi betul betul kondisinya karena 2020 ini berbeda dengan sebelumnya jadi kalau di 2019 saya ingat betul itu hampir setiap bulan itu keluar SK akreditasi 2019 tapi karena 2020 ini kita sedang pada posisi pandemi seperti ini kelihatannya ada ada relokasi anggar dan sebagainya mengakibatkan yang biasanya bisa setiap setiap bulan itu kelihatannya kok tidak tapi untuk yang batas maksimal per tanggal 10 setiap bulannya itu benar ya Pak maksudnya per tanggal 10 mereka akan menutup terus SOP-nya seperti itu jadi lewat tanggal 10 ikut bulan berikutnya oke sama mungkin saya mau nambahkan yang masalahnya dengan DOAJ itu gini ternyata iya boleh gimana Pak saya ketemu saya ketemu masalahnya jadi jurnal ini pakai dua ISSN yang pertama ISSN cetak dan ISSN online ya betul nah ISSN cetaknya ketika itu dicek ke karena kalau DOAJ ngeceknya enggak ke Libi ya Bapak Ibu DOAJ ngeceknya ke link yang saya sampaikan di chat itu ada portal .iassn.org resource slash ISSN ketika kami cek ke situ nama jurnalnya adalah eh jurnal jurnal ilmu dan teknologi kelautan tropis itu untuk versi cetak nah sedangkan versi online-nya pun sudah dimasukkan di versi aplikasi yang pertama itu maka itu agak susah agak susah untuk di apa diperbaiki karena source utamanya yang di awal itu sudah diambil untuk diambil untuk nama versi cetak ini eh jurnal cuman disitu kan sudah ada nama nama alias nama alias ya jadi kan karena memang apa ya ya sejarahnya itu karena memang berpindah apa kepemilikan lah jadi jadi dirubahlah itu namanya dari eh jurnal menjadi jurnal seperti itu kebijakan yang baru seperti itu betul kan sepertinya kalau saran saya sih sepertinya tidak ada masalah dengan DOAJ-nya jadi saran saya metadatanya aja diupdate yang terbaru ini kan metadatanya berhenti di tahun 2018 ya untuk yang di DOAJ ya Pak? ya DOAJ ya betul nah itu mulai dari tahun 2019 sampai 2020 ditambahkan aja enggak ada masalah karena nama jurnal itu itu tidak perlu request update karena nama jurnalnya sudah dua kalau kemarin itu saya soalnya dapat balesan dari DOAJ-nya apa? eh maksudnya maaf kan di DOAJ update metadata itu ada kalau misalnya error ada link biru yang dapat kita ketahui error-nya itu di apa seperti itu nah itu disampaikan dia menyinggung terkait ISSN Pak makanya saya bingung di sini apa nih maksudnya ISSN yang mana nih yang belum sesuai seperti itu jadi kalau saya bingungnya seperti itu Pak jadi apa yang harus saya lakukan saya kan ngirim screenshot itu ke chat itu jadi ada screenshot yang saya saya share screen saya share screen saya share screen ke sini ini aja saya share screen jadi ISSN 287 9423 versi print ini ini kan untuk nama e-journal ilmu dan teknologi kalau kan sedangkan 2805 6695 yang versi online ini untuk nama alias Journal of Tropical Marine Science and Technology ini betul ya saya kurang tahu sih untuk nama aliasnya tapi yang jelas ketika saya masuk itu online-nya itu bukan itu nah namanya nomor ISSN yang online itu bukan itu nah kalau mau ngecek di sini tadi nomornya emang bukan itu nomornya nah iya betul 262 ke 0.9X saya nggak tahu di depan ini tadi yang dipakai ini nomornya siapa kalau nggak salah untuk print-nya itu masih sama Pak untuk yang sebelumnya yang e-journal dan jurnal itu untuk print-nya masih sama tapi online-nya beda seperti itu makanya apakah karena ini makanya saya belum tahu cara untuk memperbaikinya supaya kita nggak ragu-ragu kita cek sini saja oh ini kasih cetak 8.05 jadi ngeceknya 2H itu di sini Bapak-Ibu tidak di tidak dilipi jadi ini jurnal ilmu dan Teknologi Keluatan Tropis Tropis sama sebetulnya kalau kalau sama iya sih tapi namanya ini ya iya sama Pak namanya tapi kenapa kemarin atau mungkin nanti saya bisa kontak Pak Pratodi kali ya maksudnya secara langsung menanyakan balasan mungkin nanti nanti bisa di compare dengan data ISSN Lipi sama nggak antara di portal ISSN Lipi dengan Lipi baik untuk cetak maupun online keduanya versinya sama ada tiga berarti Pak Todi jadi ada tiga nomor ya ada tiga nomor ISSN jadi ketika ini mau didaftarkan barupun ini nggak bisa karena ini nama yang nama yang 2879423 ini sudah terdaftar atas nama itu cetak ya itu cetak ya ya betul jadi sebenarnya gini jadi kalaupun nanti ISSN online yang benar ini kemudian mau didaftarkan lagi itu seperti pengajuan baru tidak perlu mencantumkan ISSN cetak yang lama pun tidak masalah oh seperti itu tapi kan disitu ada form kalau nggak salah apa yang di DOAJ cetak ya tapi di kasih kosong-kosong itu nggak masalah karena DOAJ itu dia basicnya adalah di online tapi kalaupun saya isi apakah akan masalah jadi bentrok tadi kan karena nomor cetak itu udah ada di data di aplikasinya jadi kalaupun mau seperti itu tadi dengan nomor yang benar yang nomor ketiga dengan nama yang baru ya seperti pengajuan baru tapi tanpa mencantumkan mencantumkan ISSN cetak yang sudah ada gitu karena nanti akan konflik disitu jadi ada tiga nomor ISSN jadi solusinya disini adalah untuk yang DOAJ tetap menunggu yang kemarin sudah saya ajukan kemudian untuk yang ISSN berarti saya harus gimana pak tadi ya coba cross-check aja dengan ISSN IP datanya cross-checknya itu dengan menyamakan maksudnya mencari coba coba cari aja yang tadi nomor ISSN online yang lama itu yang di portal itu kalau di ISSN LIPI itu atas nama siapa bu tidak pak tadi jadi gini yang di informasi ini di jurnal description ini kan jurnal ini menyampaikan the name of a journal with ISSN ini kan disudah berlaku mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2017 ada pergantian nama betul ada pergantian nama ini mirip seperti harusnya ini tampilnya di jurnal history jadi harusnya jurnal ilmu teknologi kelautan tropis disini tertulis ini di ISSN disini sertakan lagi versi print and online karena dia punya versi print dan juga versi online oh iya oh jadi ditambahkan saja berarti disini itu jurnal ilmu melihat kelautan tropis ini nah ini nanti makanya nanti coba dicek juga di sulat arjunanya jangan-jangan yang digrep di Garuda yang mana ISSN-nya kalau yang di Garuda yang baru sih pak kemarin saya baru update Garuda kalau di Garuda yang baru gak ada masalah berarti ini tinggal nambahin ISSN print-nya disini oke saya pikir itu nanti sambil ngecegah yang diliti iya baik baik terima kasih pak terima kasih mas terima kasih pak todi pak andista atas pemaharannya salam biasa sekali pak yulinga ada pertanyaan di chat pak dari pak umaydi iya bu ini karena waktunya sudah menunjukkan pukul setengah satu lebih jantung kita nanti kalau misalnya bapak ibu yang ingin bertanya silahkan menghubungi para narahubung karena di slide itu insyaallah sudah ada informasi kontak yang dapat dihubungi kemudian bapak ibu juga jangan lupa untuk subscribe ya akunnya RJI bapak ibu bisa tinggal masuk ke youtube kemudian mengetikkan kata kunci relawan jurnal indonesia silahkan di subscribe karena disana ada banyak materi-materi yang berkaitan dengan pengelolaan jurnal mulai yang dari beginner sampai yang advanced disana sudah disampaikan semua nah dengan harapan bapak ibu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di jurnal yang bapak ibu kelola sehingga mungkin bisa menyelesaikannya sendiri ya disana karena sudah banyak tutorialnya baik itu untuk CS2 maupun untuk CS3 untuk presensi hari ini saya share di grup WA dan juga di kolom chat silahkan bapak ibu isi maksimal sampai nanti jam setengah dua karena memang yang mendapatkan sertifikat selain dari peserta internal dari Politeknik Negeri Jember juga peserta yang sudah melakukan rekreasi dan pembayaran begitu mungkin dari Pak Rodi Pak Andista dan Bu Siti Mutrofin ada closing statement untuk kegiatan hari ini bisa disampaikan Pak Andista atau mungkin Pak Todi Tula atau Bu Mutrofin Pak Todi cukup Pak Andista Sudah Oh sudah Titik Bu Mut Caksa Bu Mut Ini Bapak Ibu pengalaman saya mengelola jurnal intinya adalah juga jurnal Bapak Ibu itu pengen bagus dan terus meningkat itu satu sehubung dengan komunitas pengelola jurnal ya biar apa terkadang kan kita mengerasa bahwa pengelola jurnal itu kayaknya single factor orang buangan dan lain-lain kita harus bergabung dengan pengelola jurnal biar kita punya inilah pengalaman senasib seperjuangan sehingga semangat kita tetap terus membara itu yang pertama yang kedua adalah Bapak Ibu selalu ikutin kegiatan-kegiatan terkait tentang workshop seminar atau webinar atau yang lain tentang pengelola jurnal karena ilmu itu tidak pernah habis-habisnya selalu ada ilmu baru jadi jangan pernah sekali-sekali misalnya kita sudah terindeks DOJ habis itu kalau ada acara DOJ tidak ikut padahal bisa jadi perkembangan itu berubah habis itu misalnya dulu ikut acara crossref untuk DOI ternyata crossref tidak hanya DOI misalnya ada crossmark dan lain-lain jadi saran saya ketika ada acara-acara seperti itu terutama yang diselenggarakan oleh RJI silakan Bapak Ibu ikut terus jangan ngerasa menutup diri misalnya kemarin sudah ikut karena setiap sesi pasti ada ilmu baru mungkin itu aja Pak dari saya terima kasih baik terima kasih Bu Siti Mutrafin atas closing statementnya jadi memang terbias sekali saya sangat mengapresiasi kepada Bu Siti Mutrafin Pak Anista dan Pak Ratodi yang hari ini sudah berkenan sharing berkaitan dengan pengolahan jurnal ilmiah untuk terakitasi dan juga indeksasi DOJ menginjak acara yang terakhir yaitu penutup Bapak Ibu marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca bacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Rangkaian kita sudah kita lalui dengan lancar dengan khidmat saya selalu beraton mohon maaf Bapak Ibu ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semoga apa yang kita dapatkan hari ini menambah semangat bagi kita semua untuk pengolahan jurnal sehingga kualitas penutup semakin terakitasi Sinta yang belum kemudian serta terindeks dan akhir kata Wabillahi Taufiq Wajayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati